Ya, begitulah cara menamparkan wajahnya. Biarkan dia benar-benar memahami bahwa olah agung kita bukanlah tempat di mana dia bisa bertindak kejam. Murid-murid di sekitarnya semuanya menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Namun, tepat saat tamparan wanita berpakaian hijau itu hendak mendarat di wajah Matman, Matman tiba-tiba menyeringai dan mengangkat tangannya bagai kilat, mencengkram pergelangan tangan wanita berpakaian hijau itu. Dengan tingkat kultifasimu, kau pikir kau bisa menangkapku. Wanita berpakaian hijau itu meremehkan. Tetapi saat dia mencoba melepaskan diri, dia langsung tercengang. Tangan besar pihak lain seperti penjepit baja, mencengkram pergelangan tangannya. Belum lagi terlepas, dia bahkan tidak bisa bergerak. He he. Orang gila itu menyeringai dan tertawa tak henti-hentinya. Wanita berpakaian hijau itu mendongak dan mendapati wajah Matman penuh dengan keceriaan. Gadis kecil, kau terlalu sombong. Kau ingin menamparkan wajahku di depan semua orang. Orang gila itu membuka mulutnya dan ejekan di wajahnya semakin kuat. Kelima jarinya sedikit mengerahkan tenaga dan pergelangan tangan wanita berbaju hijau itu tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Murid-murid di sekitarnya melihat kejadian itu dengan ekspresi terkejut. Yang satu berada di alam abadi sukses kecil dan yang satunya lagi berada di alam abadi kesempurnaan agung. Ada perbedaan tiga alam kecil, tetapi dia tidak dapat dibandingkan dengan pihak lainnya. Nyeri. Wajah wanita berpakaian hijau itu mulai pucat. Karena kekuatan Matman meningkat, tulang-tulang di pergelangan tangannya mulai retak dan tetesan darah mengalir keluar. Mau hui, cepat berhenti. Zhao Xiaojin terbakar rasa cemas. Orang ini memang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Namun, orang gila itu menutup telinga dan menatap wanita berbaju hijau itu. Dia tersenyum dan berkata, Apa? Cucu perempuan tetua agung hanya punya kekuatan segini. Tampaknya olah agung ini memang tidak seberapa. Siapapun bisa masuk. Lepaskan aku. Wanita berpakaian hijau itu malu dan marah. Kalau begitu mohon padaku. Si gila menatapnya dengan tatapan menggoda. Dalam mimpimu, wanita berpakaian hijau itu juga sangat keras kepala. Baiklah, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Si gila terkekeh dan menguatkan tangannya. Yang paling banyak. Pergelangan tangan wanita berbaju hijau itu tiba-tiba retak dan darah mengucur deras. Rasa sakit yang hebat membuat wajahnya sepucat kertas. Lepaskan dia. Tapi pada saat ini, Seorang pemuda berjubah putih melesat di udara bagaikan sambaran petir dan mendarat di luar penghalang. Matanya dipenuhi amarah. Itu Mu Ziyu. Dia lebih tua dari Ye Tian, dan dia adalah penguasa setengah langkah. Kudengar dia sudah menguasai tiga jenis hukum, dan dia bahkan sudah memahami kedalaman kelima dari hukum kegelapan. Itu bukan hal yang penting. Hal yang penting adalah bahwa orang ini selalu diam-diam mencintai cucu tetua agung. Orang-orang berdiskusi dengan suara pelan. Orang gila itu mendengar semuanya dan menatap Mu Ziyu. Dia menggoda, Kamu ingin berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan si cantik. Apa salahnya menindas wanita? Serang aku kalau kau berani. Aku akan memberimu tiga ronde dulu. Mu Ziyu menatap dingin ke arah si gila. Haha. Orang gila itu tertawa dan melemparkan wanita berpakaian hijau itu ke udara dengan sebuah serangan telapak tangan. Dia berbalik dan berkata kepada Mu Ziyu, Kalau begitu, datanglah. Kakak Dandan, kamu baik-baik saja. Zao Xiao Jin berlari mendekati wanita berpakaian hijau dan bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Wanita berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya dan menatap orang gila itu sambil mengumpatnya. Pena tua, bolehkah saya masuk? Mu Ziyu menatap lelaki tua berpakaian merah dan menunjuk ke penghalang. Lelaki tua berpakaian merah itu melirik orang gila yang sombong dan lalim itu dan mengangguk. Masuk. Itu juga merupakan kesempatan bagus untuk memberi anak ini pelajaran. Mendengar ini, Mu Ziyu melangkah masuk ke dalam penghalang. Hukum kegelapan meraung seperti gelombang yang mengamuk, memancarkan aura mengerikan saat menyerang orang gila itu. Penggaris setengah langkah. Orang gila itu terkekeh dan melepaskan auranya dalam sekejap. Apa? Auranya? Dia juga seorang penguasa setengah langkah. Mata semua orang terbelalak karena marah. Pria tua berpakaian merah dan wanita berpakaian hijau adalah sama. Sangat cepat. Ada sedikit keterkejutan di mata Zhao Xiaojin. Dia menduga kekuatan orang gila itu pasti lebih kuat dari sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka kalau dia sudah melangkah ke alam penguasa setengah langkah. Dengan kata lain, orang gila itu telah memahami kedalaman kelima dari suatu hukum. Kecepatan ini terlalu mengerikan, bukan? Tidak kalah dengan Qin Fei yang sama sekali. Pada saat yang sama, ekspresi Muziu juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Penguasa setengah langkah, terus kenapa? Orang gila itu menyeringai, dan hukum petir memancar keluar, menyerbu menuju hukum kegelapan. Ledakan. Kedua hukum besar itu bertabrakan dengan suara keras. Keduanya langsung mundur selangkah. Itulah hukum petir. Orang tua berpakaian merah itu bergumam. Hukum kegelapan Muziu telah memahami kedalaman kelima. Dan hukum petir milik orang gila itu dapat menyaingi hukum kegelapan milik Muziu. Jelas, orang gila itu telah memahami kedalaman kelima dari hukum petir. Mereka berdua memahami hukum petir, seperti yang diharapkan dari sepasang saudara. Ada penguasa setengah langkah yang kuat dan lemah. Jika hanya ada satu hukum, maka tidak diragukan lagi itu adalah yang terlemah. Dan sekarang, aku telah memahami tiga hukum. Setelah Muziu tenang, dia tersenyum jijik pada orang gila itu, dan tiga hukum pun muncul. Yang pertama adalah hukum kegelapan. Dua lainnya adalah hukum api dan hukum bumi. Lebih jauh lagi, kedua jenis energi hukum itu telah mencapai tingkat kedalaman kedua. Apakah kamu sedang pamer? Orang gila itu tertegun. Jika keberpikiran begitu, maka aku tidak akan keberatan. Muziu tersenyum bangga dan tak lupa melirik wanita berbaju hijau itu, seolah berkata kepadanya, Jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu dan membuatnya berlutut di hadapan semua orang serta meminta maaf padamu. Memamerkan hukummu di hadapanku. Orang gila itu tertegun. Apakah ini lelucon? Dia tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi dalam hal hukum, selain Qin Fei Yang, tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Tentu saja. Ini hanya terbatas pada orang-orang di generasi yang sama. Tidak ada cara untuk membandingkannya dengan orang-orang generasi tua. Jika kamu berinisiatif untuk meminta maaf kepada nona dan dan sekarang, aku bisa berbelas kasih. Muziu menatap orang gila itu seolah-olah kemenangan sudah di tangannya. Sikap arogan itu membuat orang gila itu akhirnya tidak bisa menahan tawa. Apa yang ditertawakannya? Mungkinkah dia masih belum yakin? Bukankah ini kebenaran yang ada di depan matamu? Semua orang memandang orang gila itu dengan curiga. Wanita berpakaian hijau itu juga menunjukkan ekspresi jijik. Dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Namun lelaki tua berpakaian merah itu mengerutkan kening. Mengapa dia begitu percaya diri? Mungkinkah anak ini seperti Mo Yuan Yuan, menyembunyikan kekuatannya? Muziu mengangkat alisnya dan menatap orang gila itu, tertawa tidak bisa menyembunyikan situasimu saat ini. Haha! Orang gila itu tertawa makin riang. Muziu perlahan kehilangan kesabarannya. Kekuatan tiga hukum berubah menjadi tiga naga raksasa dan menyerang orang gila itu dengan kekuatan mengerikan. Kau ingin tampil di depan gadis kecil itu, kan? Lagi pula, kalian semua laki-laki, jadi itu bisa dimengerti. Tapi kamu salah memilih target. Bersaing denganku dalam hal hukum hanya akan membuatmu semakin malu. Buka mata kecilmu dan perhatikan baik-baik. Kakaku bukanlah satu-satunya orang jenius di dunia ini. Orang gila itu melangkah maju dan hukum guntur pun bergulir. Mengikuti dengan saksama. Hukum perang, hukum pembantaian, dan hukum kegelapan meraung. Terlebih lagi, dia telah memahami hukum pembantaian tingkat keempat dan hukum perang tingkat ketiga. Bahkan untuk hukum kegelapan yang baru saja dia pahami beberapa waktu lalu, dia telah memahami tingkat kedua. Ledakan. Keempat hukum itu bagaikan empat naga raksasa yang meraung ke segala arah dan menyerang hukum muziu. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, orang gila itu melampaui muziu. Tidak ada ketegangan. Hukum muziu hancur di tempat saat seluruh tubuhnya terpental disertai darah mengalir keluar. Dia, dia, dia benar-benar menguasai empat jenis hukum. Belum lagi murid-murid yang lain, bahkan wanita berbaju hijau pun tidak bisa tetap tenang. Apa pentingnya empat jenis hukum? Orang gila itu tersenyum bangga saat cahaya suci muncul. Ini adalah hukum cahaya. Apa? Lima jenis hukum. Semua orang tercengang. Di dalam gua. Merasakan hukum cahaya orang gila itu, kinfe yang sedikit tertegun. Apa yang sedang terjadi? Kapan orang ini memahami hukum cahaya? Mungkinkah yang diwarisinya dari kuil adalah hukum cahaya? Tunggu sebentar. Seharusnya tidak. Jika itu adalah hukum cahaya, orang gila itu tidak perlu menyembunyikannya dari mereka. Karena hukum cahaya tidak dapat dianggap sebagai hukum cahaya yang terkuat. Xiao Xian, Kapan kakak senior gila memahami hukum cahaya? Kinfe yang tidak dapat mengetahuinya dan mengirimkan transmisi suara ke Zuo Xiao Xian. Dia. Dia memahami hukum cahaya setelah pertukaran tersebut. Dan dia bukan satu-satunya. Yang lain juga mendapat manfaat besar. Contohnya, aku sudah memahami hukum air. Namun, kakak ipar adalah yang paling mengesankan. Dia sudah memahami dua jenis hukum. Bersama dengan hukum kehidupan aslinya, dia sekarang memiliki tiga jenis hukum. Zuo Xiao Xian menjelaskan. Jadi begitu. Kinfe yang menganggup menyadari hal itu. Tampaknya pertukaran itu cukup berguna. Dengan kata lain, pada dasarnya setiap orang telah menguasai lebih dari dua jenis hukum. Kinfe yang bertanya. Itu benar. Raja Kin dan Raja yang juga telah memahami dua jenis hukum setelah pergi, tapi aku tidak tahu apa itu. Jawab Zuo Xiao Xian. Lumayan, sepertinya pertukaran akan lebih sering diadakan di masa mendatang. Kinfe yang berkata sambil tersenyum. Dia cukup puas dengan hasilnya. Dia kemudian berkata, kakak senior gila telah menyembunyikan hukum cahaya. Apakah kamu tahu apa itu? Aku tidak tahu. Aku sudah bertanya padanya, tetapi dia menolak untuk memberitahuku. Dia berkata dia pasti akan memberi kita kejutan di masa depan. Namun, aku tahu satu hal. Sepertinya dia telah memahami hukum cahaya yang keempat. Nada bicara Zuo Xiao Xian dipenuhi dengan sedikit ketidakpuasan. Apa? Yang keempat mendalam. Kinfe yang tercengang. Hukum petir tingkat kelima, hukum pembantaian tingkat keempat, dan hukum cahaya tingkat keempat. Secara keseluruhan, kakak senior gila telah melampauinya. Selain hukum petir, ia hanya memahami hukum kausalitas tingkat keempat. Hukum-hukum lainnya hanya pada tingkat ketiga. Sepertinya dia harus bekerja lebih keras. Di luar. Tempat itu pun menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap matman dengan heran. Lima jenis hukum cahaya. Ini monster yang lain. Bahkan Zao Xiao Jin, yang akrab dengan Kinfe yang dan si gila, tidak dapat menahan diri untuk berseru dalam hatinya. Satu Kinfe yang saja sudah cukup. Sekarang, orang gila lain telah muncul. Bagaimana yang lainnya bisa hidup? 3.202. Jadi bagaimana jika dia memiliki lima jenis hukum? Dia masih tidak bisa dibandingkan dengan adiknya, Mo Yuan Yuan. Bagaimanapun, Mo Yuan Yuan telah menguasai tujuh jenis hukum. Seseorang berkata dengan masam. Ini jelas-jelas rasa iri, cemburu, dan benci. Orang gila itu tertawa, adikku memang sakti, tapi apakah kau kira aku sudah menguasai lima macam hukum? Apa? Mendengarkan apa yang dia katakan, dia masih menyembunyikan kekuatan hukum. Semua orang terkejut. Mungkinkah dia sama dengan Mo Yuan Yuan dan juga menguasai tujuh jenis hukum? Apakah ada hukum tersembunyi atau tidak? Saya tidak punya komentar. Tetapi meski begitu, kelima jenis hukumku sudah cukup untuk membunuh kalian semua, para jenius mengerikan. Si orang gila memandang semua orang dengan pandangan meremehkan, namun tak seorang pun membantah. Karena ini adalah kebenaran. Murid terkuat di Hall of the Exalted adalah seorang dominator panggung kecil. Dan seorang dominator panggung kecil paling banyak dapat menguasai tiga atau empat jenis hukum. Yang paling penting adalah orang ini masih muda. Prestasinya di masa mendatang pasti akan lebih tinggi lagi. Masih ingin bertarung. Si gila melirik Mu Ziyu, matanya penuh dengan keceriaan. Murid Mu Ziyu menyusut. Dia takut. Kekuatan Mat Man ada di depannya, dan dia telah jauh melampauinya. Dan ada juga Qin Fei Yang. Belum lagi bakat mereka berdua, bahkan jika Mu Yuan Yuan memiliki wakil pemimpin di belakangnya, jika mereka berdua menaruh dendam karena masalah hari ini, bukankah mudah bagi mereka untuk menargetkannya di masa depan? Tetapi, jika dia mengakui kekalahan sekarang, bagaimana dengan wajahnya? Dia pasti akan ditertawakan. Yang paling penting adalah wanita berpakaian hijau itu masih di sini. Kalau dia mengaku kalah, dia pasti akan memandang rendah dia di kemudian hari, apalagi sampai merebut hatinya. Sekarang, dia menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Sulit untuk memilih. Orang gila itu tentu saja bisa melihat suasana hati Mu Ziyu saat ini. Dia menyeringai, anggap saja ini sebagai pertandingan tanding, tidak ada yang menang atau kalah. Hah! Mu Ziyu tercengang. Apakah dia memberinya jalan keluar? Orang gila itu menatapnya dengan acuh tak acuh. Tatapan itu sangat jelas. Bersikaplah bijaksana dan jangan mempermalukan diri sendiri. Turuni tangga. Mu Ziyu menatap Matman dengan penuh rasa terima kasih sebelum berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Meskipun keduanya akhirnya berbaikan, siapapun yang jeli tahu bahwa si gila sengaja memberi jalan keluar kepada Mu Ziyu. Jadi di masa depan, Mu Ziyu pasti akan dibicarakan. Mu Ziyu juga jelas tentang hal ini. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan dipermalukan di muka umum dan bahkan kehilangan nyawa, semua itu tidak ada apa-apanya. Tempat ini benar-benar membosankan, lebih baik aku pergi. Si gila melirik ke arah Aula Agung, menggelengkan kepalanya, lalu pergi. Tunggu. Tiba-tiba, suara situa gila berpakaian merah terdengar. Orang gila, orang gila. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, tetapi aku mendengar bahwa untuk memasuki Aula Agung, seseorang harus melewati ujian, dan tempat ujiannya. Kata orang gila. Orang tua berpakaian merah itu terkekeh. Kamu bisa melakukan itu. Orang gila itu tertegun, tetapi pada saat yang sama, dia melihat sekelilingnya dengan sedikit kecurigaan di matanya. Mengapa petinggi-petinggi aliansi penggarap nakal belum muncul? Mungkinkah bakatnya tidak cukup untuk menarik orang-orang ini? Itu benar. Dia melakukan ini untuk menarik perhatian pihak berwenang. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang muncul. Lupakan. Saya benar-benar tidak tertarik dengan Hall of the Exalted. Terutama orang-orang sombong yang mengaku jenius. Melihat mereka saja sudah membuat saya jengkel. Orang gila berpura-pura ragu sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Siapa yang sedang kamu bicarakan? Wanita berpakaian hijau itu melotot ke arahnya. Bukankah sudah jelas? Maksudku, semua murid di Aula Agung. Tentu saja, kecuali saudara laki-lakiku. Orang gila itu terkekeh. Bajingan. Sekalipun bakatnya luar biasa, Anda tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang semua orang. Siapa yang bisa bergerak dan memberinya pelajaran? Seseorang berteriak. Namun, tidak seorang pun bergerak. Ada beberapa penguasa tingkat rendah di antara kerumunan. Dengan kultivasi mereka, mereka percaya diri dalam bertarung dengan orang gila, tetapi mereka tidak bergerak. Karena semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin pintar pula dia. Bakat matman telah terungkap, masa depannya tidak terbatas dan bahkan mungkin melampaui mereka. Sedangkan bagi Qin Fei Yang, kebutuhannya bahkan lebih sedikit. Tidak hanya bakatnya yang luar biasa, tetapi dia juga murid dari wakil pemimpin aliansi. Jadi, kedua bersaudara ini bukanlah orang yang bisa mereka provokasi. Jangan suruh aku pergi. Orang gila itu melambaikan tangannya tanpa menoleh dan pergi. Dia sengaja memprovokasi para petinggi. Tapi meski begitu, tak satu pun tokoh besar muncul. Mungkinkah bakat yang ia tunjukkan tidak cukup untuk menarik perhatian mereka? Jika memang begitu, bukankah dia akan membuang-buang banyak waktu? Tidak. Dia harus mendapatkan harta karun legendaris yang menantang surga. Sebelum aku pergi, aku akan memberikan kalian semua, para jenius mengerikan, sebuah hadiah besar. Orang gila itu tiba-tiba berhenti dan berkata tanpa menoleh. Hadiah besar. Apa maksudmu? Semua orang bingung. Ledakan. Aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Matman. Aura ini mengandung aura kematian yang mengerikan. Pada saat ini, dia seperti dewa kematian yang telah kembali. Hukum kematian yang keempat, dewa turunnya kematian. Saat semua orang kebingungan, suara Matman terdengar lagi. Hukum kematian. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka segera mendonga dan melihat kekuatan hukum berwarna abu-abu keluar dari tubuh Matman. Aura kematian semakin kuat dan menyelimuti seluruh Hall of the Exalted. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Rasanya mereka seperti telah jatuh ke jurang neraka. Ketakutan yang tak tertahankan muncul tak terkendali dari lubuk hati mereka. Ledakan. Disertai suara keras, patung dewa kematian muncul di atas kepala Matman. Patung itu mengenakan jubah hitam dan kabut hitam menyelimutinya. Ia memegang sabit raksasa hitam pekat di tangannya yang memancarkan cahaya menyelaukan. Hukum kematian yang mendalam keempat. Orang tua berpakaian merah itu tercengang. Ini adalah salah satu hukum terkuat di dunia. Anak ini bukan hanya menguasai hukum kematian, tetapi dia juga memahami hukum mendalam keempat. Hukum yang terkuat. Siapapun yang memahami hukum tertinggi akan menjadi penguasa di masa depan, tidak peduli seberapa lemah mereka. Tidak. Anak ini harus tinggal di Balai Agung. Dia sama seperti Mo Hu Yuan. Mereka berdua adalah eksistensi yang dapat mengubah nasib aliansi penggarap nakal. Hadiah ini bukan untuk pamer, tetapi untuk mengingatkanmu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Jangan berpikir bahwa kamu jenius hanya karena kamu punya bakat. Kamu hanya akan ditertawakan. Orang gila itu tertawa dan melambaikan tangannya. Dewa kematian mengayunkan sabit raksasa di tangannya dan menyerbu ke arah aula para murid agung. Mundur. Para pengikut alam abadi buru-buru lari ketakutan. Pada saat yang sama, seorang murid dominator realem melangkah maju dan mengaktifkan sisi mendalam keempat dari hukum emas untuk menyerang dewa kematian. Dengan gemuruh yang keras, kedalaman keempat hukum logam hancur tanpa ketegangan apapun. Ini. Mereka berdua menggunakan jurus keempat yang mendalam, tapi perbedaannya terlalu besar. Ya, itu penindasan yang total. Apakah ini kekuatan hukum yang terkuat? Benar-benar mengerikan. Semua orang terkejut. Murid dominator realem yang menyerang juga terkejut. Dia telah lama mendengar bahwa hukum terkuat lebih kuat daripada hukum lainnya. Sekarang setelah dia melihatnya, memang demikian adanya. Ledakan. Dia mengaktifkan hukum emas kelima yang mendalam dan menyerang dewa kematian. Pada saat ini. Baru pada saat itulah patung malaikat maut menghilang. Kuat. Jika saja aku dapat memahami hukum tertinggi. Semua orang memasang ekspresi iri. Itu saja, selamat tinggal. Sigila tersenyum bangga dan melangkah maju. Tunggu. Orang tua berpakaian merah itu berteriak tergesa-gesa dan segera menyerbu ke depan si gila. Apa lagi yang kamu inginkan? Orang gila itu mengerutkan kening. Kamu tidak bisa pergi. Orang tua berpakaian merah itu menggelengkan kepalanya. Tidak bisa pergi. Logika macam apa ini? Orang gila itu tertegun. Orang tua berbaju merah itu tidak menjawab. Dia melihat ke puncak Aula Diakon dan berkata, Semuanya, berapa lama kalian akan tinggal di sini? Sudah waktunya untuk keluar. Hmm. Orang gila itu mendonga dan melihat sebelah sosok di puncak gunung. Mereka adalah wakil pemimpin, anggota Hall of Fame, dan sembilan tetua. Pada saat ini, mereka semua terkejut dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Mou Yuan telah menguasai hukum terkuat, hukum sebab akibat. Dan Mou Hui juga telah menguasai hukum terkuat, hukum kematian. Monster macam apakah saudara-saudara ini? Tidak apa-apa kalau hanya satu monster, tapi keduanya sangat mengerikan. Itu benar. Mereka telah tiba sejak lama. Mereka menyembunyikan aura mereka dan mengamati Mat Man. Dan sebagaimana dugaan Mat Man, Kelima jenis hukum itu tidak cukup untuk memasuki mata mereka. Karena sudah ada kinfe yang di depan mereka. Tujuh jenis hukum, termasuk hukum sebab akibat. Jadi sebagai perbandingan, Kelima jenis hukum yang ditampilkan Mat Man sebelumnya tidak ada apa-apanya. Tentu saja. Jika tidak ada kinfe yang di depan mereka, Bahkan jika si gila tidak mengungkapkan hukum kematian, Itu sudah cukup untuk menimbulkan keributan. Namun sekarang, semuanya berbeda. Hukum kematian adalah hukum terkuat di dunia. Dan anak ini telah memahami yang keempat yang mendalam. Dia hanya tinggal satu langkah lagi menuju tingkat kelima yang mendalam. Dan di samping hukum kematian, Hukum pembantaian anak ini juga telah memahami hukum mendalam keempat. Dengan kata lain, Selama dia bekerja keras, Dia akan segera melangkah ke tahap awal alam dominator. Dan dalam beberapa aspek, Orang ini lebih baik dari kinfe yang. Karena kinfe yang baru memahami hukum Sebab akibat sampai tingkat keempat yang mendalam. Apa yang kalian masih berdiri di sana? Orang tua berpakaian merah itu meraung. Akhirnya, Semua petinggi gemetar dan segera menyerbu, Mengepung orang gila itu. Hah! Orang gila itu menatap orang-orang itu dengan heran dan mengerutkan kening. Apakah kalian berencana untuk mengeroyokku? Mendengar ini, Mulut wakil pemimpin dan yang lainnya berkedut. Dengan bakatmu yang hebat, Siapa yang mau mengeroyokmu? Mau hui? Benar! Para anggota Hall of Fame memandang Matman sambil tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Biar ku katakan padamu, Aku tidak tertarik pada laki-laki, Terutama laki-laki tua sepertimu. Si gila menutup dadanya dengan kedua tangannya Dan menatap para anggota Hall of Fame dengan waspada. Mendengar ini, Wajah Hall of Famers berubah menjadi hitam. Apakah anak ini sakit? Apa yang sedang dipikirkannya? 3.203 Bagaimana mungkin Frenzy tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang ini? Namun dia harus berpura-pura bodoh. Sebelumnya, Mereka tidak muncul, Tetapi sekarang setelah dia menunjukkan hukum kematian, Mereka semua keluar satu per satu. Bagaimana mereka bisa membiarkannya tetap berada di Hall of Famers? Mau hui? Saudaramu telah menjadi murid pribadiku. Kau seharusnya tahu itu, kan? Wakil pemimpin itu terkekeh. Aku tahu. Frenzy mengangguk. Patuayai, Apa yang sedang kamu coba lakukan? Tidak cukup hanya memiliki mau hui, Dan kamu masih ingin merebutnya. Biarkan saya katakan, Seseorang harus tahu bagaimana caranya merasa puas. Kepala istana dari Aula Agung melotot ke arah wakil kepala aliansi. Ini karena saya menghargai bakat. Wakil pemimpin itu terkekeh. Jangan mengucapkan kata-kata yang kedengarannya begitu muluk kepada orang tua ini. Pokoknya, Orang lain punya kemampuan untuk menangkapnya, Tapi kamu tidak. Para anggota Hall of Fam mendengus. Anda harus menyampaikan kata-kata Anda Dengan jelas. Saya wakil pemimpin aliansi penggarap nakal. Bagaimana mungkin saya tidak memenuhi syarat? Wakil pemimpin juga marah. Karena kamu sudah punya murid. Kenapa kamu masih merebutnya? Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Kata anggota Hall of Fam itu dengan marah. Ditertawakan. Itu tidak ada. Jika saudara-saudara itu menjadi muridku, Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan merasa iri. Wakil pemimpin tersenyum tipis. Tidak tahu malu. Wajah para anggota Hall of Fam penuh dengan penghinaan. Batuk, batuk. Itu, bisakah kita benar-benar menangkapnya? Pada saat ini, sang tetua agung berbicara. Para tetua lainnya juga menatap para anggota Hall of Fam dengan penuh harap. Para anggota Hall of Fam mendengar ini dan melotot tajam. Lihat mata orang tua ini. Apakah kamu mengerti? Kesembilan orang itu tersenyum pahit. Mereka tahu itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu wuhui. Orang tua ini tidak suka bertele-tele. Ayo jadi muridku. Orang tua ini telah menguasai hukum waktu. Jika kamu mengikuti orang tua ini, Orang tua ini akan mengajarkanmu segalanya. Suatu hari, saat kamu memahami hukum waktu, Kamu akan menguasai dua hukum terkuat. Para anggota Hall of Fam menjadi yang terdepan dalam merayunya. Hukum waktu. Frenzy sedikit tertegun dan tiba-tiba tidak dapat menahan godaan. Semua orang tahu bahwa pengalaman adalah hal yang paling penting. Sekalipun dia tidak membutuhkannya, Itu tetap dapat membantu teratai api, Karena teratai api telah memahami hukum waktu. Jika dia bisa mendapatkan penjelasan dan pengalaman tentang hukum waktu, Itu pasti akan sangat berguna bagi teratai api. Mou hui, Kamu tidak boleh terlalu serakah dalam hal hukum kematian. Sudah sangat mengesankan bahwa kamu dapat sepenuhnya memahami hukum kematian. Ini adalah sesuatu yang dapat saya bantu. Wakil pemimpin itu tersenyum percaya diri. Tolong aku. Orang gila itu tertegun. Itu benar. Sejujurnya, Aku juga menguasai hukum kematian. Wakil pemimpin itu berkata dengan suara rendah. Apa? Orang gila itu terkejut. Benda tua ini benar-benar menguasai hukum kematian. Jangan dengarkan dia. Kamu tidak boleh serakah. Itu hanya untuk orang biasa. Dengan bakatmu, Kamu tidak perlu mempertimbangkan hal-hal seperti itu sama sekali. Lagipula, Tidak peduli seberapa kuat hukum kematian, bagaimana mungkin hukum itu lebih praktis daripada hukum waktu. Lihatlah olah ketenaran ini. Jika bukan karena orang tua ini yang menggunakan hukum waktu untuk mengatur susunan waktu, bagaimana mungkin para murid ini bisa berkembang begitu cepat. Jadi, dalam hal prestasi, dalam hal kontribusi terhadap aliansi pembudidaya nakal, orang tua ini jauh lebih dari beberapa orang tua. Para anggota Hall of Fame tersenyum bangga. Itu benar. Si gila mengangguk. Saya sungguh iri. Ya. Aliansi pembudidaya nakal telah terbentuk selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat pemandangan seperti itu. Wakil pemimpin dan kepala olah sedang berjuang untuk menerima murid, dan tetua agung dan yang lainnya jelas memiliki ide yang sama. Sayangnya, di hadapan wakil pemimpin dan kepala olah, mereka hanya bisa berdiri di pinggir. Petik 2 Petik 2 Murid-murid di sekitarnya memandang Matman dengan rasa iri. Itulah suatu bentuk kemuliaan. Meskipun wakil ketua dan para anggota Hall of Fame juga pernah memperebutkan Kinfei yang, mereka tidak mengetahuinya, jadi ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Pada saat yang sama, wakil pemimpin itu menatap Matman dan berkata, ada apa? Time Array memang lebih praktis, tetapi apakah berguna saat menghadapi musuh? Saat menghadapi musuh, tetap diperlukan metode yang ampuh. Sedangkan untuk hukum kematian, kamu telah memahami hukum keempat yang mendalam. Aku yakin kamu tidak perlu aku untuk memberitahumu betapa kuatnya hukum itu. Hukum itu jauh lebih kuat daripada hukum waktu. Setelah wakil ketua selesai berbicara, dia tidak lupa menatap para anggota Hall of Fame dengan pandangan jijik. Apa? Jauh lebih kuat dari hukum waktu. Pak Tuwaye, aku tidak yakin dengan kata-katamu. Bagaimana kalau kita pergi ke arena pertarungan dan melihat siapa yang lebih kuat? Kata anggota Hall of Fame itu dengan wajah dingin. Tentu saja, aku tidak takut padamu. Wakil pemimpin itu mencibir. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Para anggota Hall of Fame berteriak. Tetua agung itu bergegas maju dan membuju mereka. Saya katakan, kalian berdua, ada begitu banyak murid yang menonton. Bisakah kalian tidak bersikap memalukan? Keduanya sedikit tercengang. Mereka melihat ke arah murid-murid di sekitar dan berteriak serempak, apa yang kalian lihat? Apakah menurut anda-anda dapat dibandingkan dengan Mohuyuan dan Mohuhui? Cepatlah pergi berkultivasi. Rombongan murid itu menciut dan segera berbalik untuk melarikan diri. Namun dalam hati mereka, mereka merasa disalimi. Kalau mau berkelahi, ya berkelahi saja. Kenapa kamu melampiaskan kemarahanmu pada kami? Murid-murid juga punya hak asasi manusia, Oke. Tetua Agung itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, kalian berdua sebaiknya berhenti bertengkar. Pertama, tanyakan pendapat Mohuhui. Karena sampai sekarang, dia belum mengatakan bahwa dia ingin menjadi muridmu. Keduanya tercengang dan langsung menatap Frenzy secara bersamaan. Mata Frenzy berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak tertarik menjadi murid pribadimu. Selamat tinggal. Keduanya membeku. Sang Tetua Agung dan yang lainnya juga tercengang. Tidak tertarik. Kamu tidak bisa pergi. Ketika mereka sadar kembali, lelaki tua berpakaian merah itu segera menghentikan Frenzy. Penatua, apa maksudmu? Jika saya tidak setuju hari ini, saya tidak akan bisa meninggalkan Aula. Frenzy mengangkat alisnya. Jangan marah, jangan marah. Untung saja wakil ketua dan kepala Aula menginginkanmu sebagai murid mereka. Pikirkanlah, jika kamu setuju, maka di masa depan, bukankah kamu akan dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kita bicarakan nanti saja. Adikmu sudah menjadi murid wakil pemimpin. Baik dari segi sumber daya maupun koneksi, dia sekarang lebih kuat darimu. Jadi, jika tidak ada yang membantumu, cepat atau lambat adikmu akan melampauimu. Orang tua berpakaian merah itu menarik Frenzy ke samping dan berbisik. Itu tampaknya masuk akal. Frenzy mengangguk. Apa maksudmu sepertinya masuk akal? Orang tua berpakaian merah itu memutar matanya ke arahnya. Kalau begitu berikan aku saran. Siapa yang harus aku pilih? Frenzy bertanya dengan lembut. Dalam hal keegoisan, aku jelas ingin kamu memilih kakak laki-lakiku. Lagi pula, adikmu sudah menjadi murid wakil ketua. Jadi, kakakku tidak boleh dikesampingkan. Dan aku juga mengerti kakakku. Bahkan jika kalian berdua memilih wakil ketua, dia tidak akan melampiaskan amarahnya padamu, tetapi harga dirinya pasti akan terluka. Tapi aku tetap harus menghormati pilihanmu. Saya hanya berharap aliansi pembudidaya nakal kita dapat berkembang secara seimbang. Orang tua berpakaian merah itu tersenyum. Apa yang disebut keseimbangan itu sebenarnya merujuk pada wakil pemimpin dan anggota Hall of Farmers. Jika Kinfei Yang dan Frenzy keduanya menjadi murid wakil pemimpin, maka keseimbangan ini tidak akan ada lagi. Lebih-lebih lagi. Prestasi masa depan mereka berdua pasti tidak akan rendah. Pada saat itu, wakil pemimpin dapat mengandalkan kedua muridnya, Kinfei Yang dan Frenzy, untuk menekan Hall of Farmers. Ini bukan yang ingin dilihat lelaki tua berpakaian merah. Meskipun dia tahu bahwa kakak laki-lakinya tidak tertarik dengan hal-hal seperti kekuasaan, sebagai adiknya, dia pasti harus lebih memikirkannya. Pendek kata, dia tidak bisa membiarkan wakil pemimpin mendominasi. Itu masuk akal. Frenzy merenung sejenak, lalu menoleh untuk melihat wakil ketua dan anggota Hall of Farm, dan berkata, Aku setuju, tetapi ku dengar saudaraku mendapat banyak harta dari tanganmu. Mengapa kamu tidak bisa memihak satu dan mendiskriminasi yang lain? Inilah tujuan utamanya. Hah! Ketika keduanya mendengar hal itu, mereka tercengang. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, maka itu berarti kamu meremehkanku. Jika kamu meremehkanku, lalu mengapa aku harus mencari masalah dan lari untuk menjadi muridmu? Frenzy mengerucutkan bibirnya. Ini masalah kecil. Asalkan kau setuju, orang tua ini akan segera memberikannya kepadamu. Aula Dewa Agung adalah yang pertama menyatakan pendiriannya. Dia mengeluarkan sebuah kotak besi panjang dan dua kotak biok seukuran telapak tangan. Mata Frenzy tiba-tiba berbinar saat dia menganggup dan berkata, kalau begitu sudah diputuskan. Tuan, tolong jaga aku di masa depan. Anggota Hall of Fame tersenyum. Wakil pemimpin itu tercengang. Dia setuju begitu saja. Dia belum mengungkapkan pendapatnya. Anggota Hall of Fame menatap wakil pemimpin itu dan tersenyum bangga. Pak Tuwaye, jika kau terus memburunya sekarang, maka kau benar-benar tidak akan jujur. Wajah wakil pemimpin itu menjadi gelap. Tadinya dia ingin sekali memperjuangkannya, tetapi begitu mendengar hal itu, dia sudah kehabisan akal. Karena itu benar. Frenzy sudah setuju. Jika dia terus memburunya, itu berarti dia bukan orang baik. Saat itu, bukan hanya Hall of Famer, tetapi bahkan para tetua akan membencinya. Sayang sekali. Mengapa dia tidak buru-buru mengungkapkan pendapatnya di depan Hall of Famers? Dia merindukan murid yang mengerikan itu begitu saja. Kamu cukup baik. Kamu punya Mo Feng Yuan, dan aku punya Mo Hui. Keduanya adalah yang terbaik. Lagi pula, jika Mo Hui benar-benar mengikutimu, apakah kamu punya energi untuk mengajar begitu banyak orang? Jangan lupa, kamu masih punya cucu. Kata anggota Hall of Fam. Baiklah, baiklah. Berhentilah mengomel. Aku tidak bilang kalau aku akan terus memburunya. Wakil pemimpin itu menatap tajam ke arah Hall of Famers, lalu menatap Frenzy dan tersenyum. Kalian saudara-saudara adalah pilar masa depan aliansi penggarap nakal kita. Bekerja keraslah. Meskipun kalian tidak menjadi muridku, jika ada sesuatu yang tidak kalian pahami di masa mendatang, kalian selalu dapat bertanya kepadaku. Oke. Frenzy mengangguk. Kalau begitu, sudah. Diberhentikan. Wakil pemimpin melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Sembilan tetua memandang Hall of Famers dengan iri dan juga berbalik untuk pergi. Kapan mereka bisa menemukan murid yang luar biasa seperti itu? Setelah Hall of Famers menyaksikan wakil pemimpin dan sembilan tetua pergi, dia menatap Frenzy dan tersenyum. Nak, seleramu bagus. Jika kau mengikutiku, aku jamin masa depanmu akan bebas dari kekhawatiran. Itu hal sekunder. Saya sangat tertarik dengan hukum waktu. Mengapa kamu tidak menjelaskannya kepadaku sekarang? Frenzy menyingkirkan kotak logam dan dua kotak biok dan bertanya diam-diam. Tentu. Ayo pergi. Anggota Hall of Famers itu terkekeh dan membawa Frenzy ke alun-alun tempat pintu keluar lapangan sidang berada. 3.204 Seperti yang diharapkan dari saudara-saudara, mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. Wanita berjubah hijau itu berdiri di depan gua dan melihat ke belakang si gila. Kemudian dia melihat ke gua ketiga, matanya dipenuhi dengan kemarahan. Kakak Dandan, mengapa aku merasa bahwa kamu nampaknya berperasangka buruk terhadap mereka? Mereka tampaknya tidak melakukan apapun padamu. Zhao Xiaojin menatap wanita berjubah hijau itu dengan curiga. Pokoknya, aku tidak menyukainya. Wanita berjubah hijau itu mendengus dan kembali ke gua. Zhao Xiaojin tersenyum tak berdaya, melirik gua ketiga, dan juga memasuki gua. Black Dragon juga menonton pertunjukan itu. Setelah semua orang pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Monster macam apakah Mo Yuan dan Mo Hu Hu itu? Kemudian, ia berbalik dan terbang ke depan gua, menatap Huo Luan dan berkata, Kamu telah bekerja keras. Tidak apa-apa. Huo Luan segera tersenyum. Baiklah, aku akan masuk dulu. Kamu teruslah berjaga dan jangan biarkan siapapun masuk. Setelah berkata demikian, naga hitam itu pun memasuki gua tempat tinggalnya. Bagaimana dengan saya? Huo Luan bertanya buru-buru. Jangan khawatir, aku ingat semuanya. Aku akan membantumu bertanya pada Mo Yuan nanti. Naga hitam tersenyum tanpa menoleh ke belakang. Setelah memasuki gua, dia melihat Kinfei Yang duduk sendirian di depan meja teh dengan kepala tertunduk sambil merenung. Apa yang sedang kamu pikirkan? Naga hitam mengayunkan cakarnya dan mendirikan penghalang di sekeliling gua sambil menatap Kinfei Yang dan bertanya. Batuk-batuk. Aku sedang memikirkan kakak laki-lakiku ini. Dia benar-benar menguasai hukum kematian. Ekspresi Kinfei Yang juga dipenuhi dengan keterkejutan. Bukankah kalian saudara-saudara, kenapa kamu bahkan tidak tahu hukum kematiannya? Naga hitam tertegun dan menatap Kinfei Yang dengan curiga. Aku pernah bertanya padanya sebelumnya, tapi dia memang selalu misterius. Kalau kali ini dia tidak dipaksa mengungkapkannya, aku tidak tahu berapa lama dia akan menyembunyikannya dariku. Kinfei Yang menggertakkan giginya dan berkata. Dipaksa. Naga hitam tertegun dan berkata dengan heran, mungkinkah dia sengaja mengungkapkannya. Untuk mendapatkan harta karun yang menantang surga dari Hall of Farmers. Dalam. Kinfei Yang mengangguk. Kalian berdua benar-benar licik. Naga hitam menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sama juga. Kinfei Yang terkekeh. Momong-momong, apa yang harus kita lakukan dengan luan api? Naga hitam bertanya. Kinfei Yang merenung sejenak lalu berkata, biarkan saja masuk. Baiklah. Naga hitam itu mengangguk. Dengan lambayan cakarnya, pesona itu menghilang. Ia berkata ke pintu, saudara Huo Luan, cepat masuk. Suara mendesing. Huo Luan segera berlari masuk. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan terlalu bersemangat. Aku belum punya cara untuk membuat garis keturunanmu mencapai kebangkitan leluhur. Mustahil. Huo Luan tercengang. Itu benar. Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Jadi sekarang, Anda punya dua jalan. Pertama, kamu terus ikuti aku. Aku akan memikirkan sesuatu. Kedua, pergilah. Aliansi penggarap nakal bukanlah tempat di mana kalian para binatang buas bisa tinggal lama. Sebaiknya kalian semua pergi. Kinfei Yang tersenyum. Kamu cukup jujur. Huo Luan menatap Kinfei Yang dengan heran. Saya selalu sangat tulus terhadap binatang buas karena ada banyak binatang buas di sekitar saya, dan bahkan binatang suci. Jadi aku mengerti maksudmu. Meskipun sifatmu galak, kamu juga orang yang terus terang. Selama kamu mengakui seorang teman, kamu tidak akan pernah mengkhianatinya. Kinfei Yang tersenyum. Bahkan naga hitam pun sedikit terkejut dengan kata-kata ini. Ia tidak menyangka manusia ini tahu banyak tentang mereka. Huo Luan bertanya, binatang dewa apa saja yang ada di sekitarmu? Banyak. Naga emas bercakar lima. Darah Kirin. Dan Kirin Giok Putih. Aku juga tahu Hellhound dan Fire Kirin. Tentu saja, ada juga saudara naga hitam. Kinfei Yang tersenyum. Begitu banyak. Huo Luan terkejut. Aku pernah melihat binatang dewa sebelumnya, jadi tentu saja masih ada lagi. Kamu mungkin tidak tahu, tapi aku pernah melihat sekelompok naga sebelumnya. Ada banyak sekali naga mistis di klan naga, seperti naga hitam, naga putih, naga emas, naga perak, dan seterusnya. Kata Kinfei Yang. Naga. Bukan hanya Huo Luan, bahkan naga hitam pun terkejut. Apakah kamu belum pernah mendengar tentang naga? Kinfei Yang menatap mereka dengan curiga. Tidak. Kedua binatang itu menggelengkan kepala. Kinfei Yang mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Apakah benar-benar tidak ada naga di alam awan langit? Tapi itu tidak benar. Ada naga di alam kuno, jadi mengapa tidak ada di alam awan langit? Mungkinkah naga lahir di alam kuno? Tapi, ini tidak masuk akal. Karena ada juga naga es. Sekarang setelah situasinya dikonfirmasi, naga es seharusnya berada di alam awan langit. Karena naga es berada di alam awan langit, seharusnya ada naga di alam awan langit. Apa yang sebenarnya terjadi? Juga. Pedang Dewa Naga Surgawi dan Pedang Suci Naga Es, dua senjata ilahi berdaulat, kini telah muncul di aula darah. Lalu, apakah para naga, naga terhormat, dan putri naga juga akan berada di aula darah? Aula darah. Tampaknya dia harus mencari kesempatan untuk menyelidiki situasi ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Kinfei yang menatap Huo Luan dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan memaksamu. Kamu yang memutuskan, kamu tidak perlu khawatir karena keputusan apapun yang kamu buat, itu tidak akan memengaruhi hubungan kita. Ini, petik dua. Huo Luan ragu-ragu. Tidak ada jalan lain. Secara logika, tidak ada alasan untuk tetap tinggal di sini. Namun, orang ini mampu mengubah naga hitam, yang berarti kemampuannya sudah pasti. Mungkin dia bisa menemukan jalannya di masa depan. Jika dia pergi seperti ini, bukankah dia akan kehilangan kesempatan ini? Mengapa tidak tinggal dan melihat situasinya terlebih dahulu? Huo Luan merenung sejenak dan akhirnya mengambil keputusan, bagaimana kalau begini, aku akan mengikutimu dulu. Kalau tidak ada cara lain, aku akan pergi. Oke. Kinfei yang mengangguk. Selama Huo Luan tinggal, dia punya cara untuk membuat teratai api tidak pergi di masa mendatang. Seperti yang dikatakan naga hitam, Huo Luan adalah penguasa tertinggi. Menyimpannya di sisinya pasti akan sangat berguna. Sekarang, pergilah dan suruh binatang buas lainnya keluar, jangan sampai mereka menjadi penjahat aliansi pembudidaya nakal. Kata Kinfei yang. Binatang buas lainnya juga tidak lemah. Jika mereka terus tinggal di aliansi pembudidaya nakal, cepat atau lambat mereka akan menjadi anggota. Ini tidak akan baik untuknya di masa depan. Kakakmu, dari apa yang kau katakan, mengapa aku merasa kau tidak menyukai aliansi kultifator nakal? Naga hitam menatapnya dengan curiga. Karena jika itu adalah anggota aliansi pembudidaya nakal lainnya, mereka akan sangat senang jika mereka tetap tinggal. Bagaimanapun, mereka dapat memperkuat aliansi pembudidaya nakal. Bukannya aku tidak suka aliansi pembudidaya nakal. Aku hanya tidak ingin mereka menjadi umpan meriam bagi aliansi pembudidaya nakal. Kinfei yang tersenyum. Jadi begitulah adanya. Kaisar ini tidak salah menilai Anda. Anda adalah manusia yang cukup baik. Naga hitam tertawa. Kau menyanjungku. Aku hanya menempatkan diriku pada posisi mereka. Binatang juga punya kehidupan dan harga diri. Kenapa mereka harus menjadi umpan meriam bagi manusia? Kata Kinfei yang. Naga hitam dan Huo Luan saling berpandangan. Kalau saja mereka tidak melihat dengan mata kepala sendiri kalau orang tersebut adalah manusia, mereka pasti sudah menduga kalau orang tersebut adalah binatang. Pergi. Kinfei yang tersenyum. Oke. Kedua binatang itu berbalik dan berlari keluar gua, menghilang secepat kilat. Kinfei yang juga mengikuti di belakang pintu masuk gua, memasang penghalang petir. Kemudian, dia memasuki dunia kura-kura hitam dan berdiri di depan kastil kuno dengan tatapan penuh pertimbangan. Kastil kuno, di mana kesengsaraan surgawi naga hitam. Setelah beberapa saat, dia bertanya. Pada waktu itu, semua kesengsaraan surgawi naga hitam telah lenyap di kastil kuno. Tidak seorang pun akan percaya bahwa mereka telah lenyap dari dunia. Oleh karena itu, mereka seharusnya disembunyikan di suatu tempat di kastil kuno. Di ruang budidaya di lantai dua, kesengsaraan surgawi ini sangat dahsyat. Jangan main-main. Suara kastil kuno terdengar. Kinfei yang segera menutup matanya. Tak lama kemudian, dia menemukan kesengsaraan surgawi yang hilang di ruang kultivasi di lantai dua. Namun sekarang, hanya ada delapan kesengsaraan surgawi di dalamnya. Masing-masing memancarkan aura yang mengerikan. Jika bukan karena pintu batu ruang kultivasi, seluruh dunia kura-kura hitam akan tamat. Itu tidak benar. Mengapa hanya ada delapan kesengsaraan surgawi? Kinfei yang curiga. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia memahami yang kelima yang mendalam, semua kesengsaraan surgawi lenyap di kastil kuno. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikannya, seharusnya ada setidaknya delapan puluh hingga sembilan puluh kesengsaraan surgawi. Saya menggabungkan semua kesengsaraan surgawi dan kemudian membaginya menjadi delapan. Sekarang, aku memiliki kendali yang baik atas kekuatan delapan kesengsaraan surgawi ini. Masing-masing dari mereka cukup untuk langsung. Masing-masing dari mereka dapat langsung membunuh penguasa yang sempurna. Ini dipersiapkan khusus untukmu. Kalau tidak, saat kau bertemu musuh sekuat itu di masa depan, kau tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Kata kastil kuno. Masing-masing dari mereka dapat langsung membunuh penguasa yang sempurna. Kinfei yang tercengang. Itu benar. Tetapi lawan harus tidak siap dan terkejut. Jika lawannya sudah siap, paling banter mereka akan cedera parah. Kata kastil kuno. Itu masih sangat kuat. Seru Kinfei yang. Ini berarti dia punya delapan kartu truf. Meski hanya sekali pakai, dia merasa puas. Lagi pula, dia bisa melukai penguasa yang sempurna. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu dan bertanya, lalu, jika aku mengubah delapan kesengsaraan surgawi ini menjadi satu, seberapa dahsyat jadinya? Kalau begitu, pasti akan lebih kuat. Bahkan jika seorang penguasa yang sempurna dilindungi oleh artefak ilahi yang menentang surga, artefak itu tetap dapat membunuhnya secara instan. Akan tetapi, jika kau ingin menggunakannya untuk menghadapi senjata soverein, itu masih jauh dari cukup. Kata kastil kuno. Aku tahu itu. Kinfei yang mengangguk. Jika kekuatan kesengsaraan surgawi ini sebanding dengan senjata berdaulat, kastil kuno tidak akan mampu menghalanginya sama sekali, apalagi disegel di ruang kultifasi. Bagaimanapun, ini hanyalah tindakan pencegahan. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya. Menjadi lebih kuat adalah modal terbesarmu. Kastil kuno memperingatkan. Maksudnya adalah Kinfei yang tidak boleh terlalu bergantung pada hal-hal eksternal ini. Dipahami. Kinfei yang mengangguk dan kemudian bertanya, apakah kamu sudah tahu bahwa kakak senior frenzy memahami hukum kematian? Tentu saja. Dia berkultifasi dalam pengasingan di dalam tubuhku. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Kata kastil kuno. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Kinfei yang tidak puas. Kami menghormati privasi orang lain. Kata kastil kuno itu dengan acuh tak acuh. Kau pasti tahu tentang situasi serigala bermata putih, kan? Kinfei yang bertanya. Dalam. Kastil kuno itu menanggapi. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Pokoknya, cepat atau lambat aku akan tahu. Kinfei yang tersenyum tak berdaya. Bahkan jika dia bertanya, kastil kuno itu tidak akan memberitahunya. Mengapa harus membuang-buang nafas? Berikutnya. Dia memasuki ruang kultivasi dan mulai merenungkan hukum karma dan lima hukum lainnya. 3.205 Sejumlah besar binatang buas yang meninggalkan aliansi penggarap nakal tentu akan menimbulkan keributan. Namun, dengan adanya Black Dragon dan Fire Luan, tas orang pun berani menghentikan mereka. Bagi aliansi penggarap nakal, binatang buas lainnya tidaklah penting. Bahkan Fire Luan pun tidak penting. Yang terpenting adalah naga hitam tidak pergi. Bagaimanapun juga, binatang dewa masih sangat berarti bagi aliansi penggarap nakal. Setelah mengusir semua binatang buas, Black Dragon dan Fire Luan tidak segera kembali ke Hall of the Farmers. Sebaliknya, mereka berkeliaran di sekitar Azure Wave Snow Mountain. Karena gunung salju gelombang biru masih sangat asing bagi mereka. Dua hari kemudian, Sigila akhirnya kembali ke Hall of the Farmers. Setelah memasuki alam kura-kura hitam, ia segera menemui teratai api dan menceritakan semua tentang hukum waktu yang ia peroleh dari teratai api. Hal ini tentu saja merupakan sebuah keberuntungan bagi teratai api, sehingga dia sangat berterima kasih kepada Sigila dan segera mengasingkan diri. Dua hari di luar sana dan 2000 tahun telah berlalu di sini. Bagaimana pemahamanmu tentang hukum? Aula. Orang gila itu menatap Kinfei Yang dan mencibir. Jangan terlalu bangga. Bukankah itu hanya menguasai hukum kematian? Saya juga punya hukum sebab akibat, oke. Kinfei Yang memutar matanya. Kalau begitu, ayah ini sudah memahami hukum pembantaian tingkat 4. Bagaimana denganmu? Orang gila itu terkekeh. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Apa itu? Orang gila itu curiga. Apa tujuan kita datang ke alam awan langit? Kinfei Yang bertanya. Selamatkan Kaisar Pedang, Kaisar Putri Duyung, Kaisar Sayap Hitam, Kaisar Sayap Putih, dan selidiki latar belakang leluhurmu. Temukan juga binatang kecil dan bawa kembali Changsue. Tentu saja. Naga terhormat tentu saja tidak akan melepaskannya. Orang gila berkata satu per satu. Ya. Tetapi sekarang, tidak sama lagi bagi kami untuk tetap tinggal di benua timur. Jadi selama dua hari ini, aku merenungkannya. Sekarang kita berdua telah melangkah ke alam penguasa setengah langkah, meskipun masih jauh dari aulah darah, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk melindungi diri kita sendiri. Mengapa kita tidak pergi ke benua barat dan melihatnya? Qin Fei yang bertanya. Ini. Orang gila merenung. Ini bukan permainan anak-anak. Akan baik-baik saja jika Blood Hall hanya memiliki satu senjata ilahi berdaulat. Namun sekarang, kedua senjata ilahi berdaulat milik naga berada di aulah darah. Jika mereka benar-benar bertarung, merekalah yang akan menderita. Berbicara secara logis. Tetap di benua timur dan bersikap rendah hati adalah pilihan yang paling bijaksana. Jika mereka semua cukup kuat, siapa yang akan takut pada siapa? Akan tetapi, jika dia benar-benar harus menunggu hingga dia berhasil menjadi paragon dominator sebelum pergi ke benua barat, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu? Untuk saat ini, kita tidak perlu memikirkan masa lalu leluhur kita. Karena mereka sudah mencarinya sendiri. Sedangkan untuk Chang Sui, binatang kecil terlalu kuat. Kita bukan tandingannya. Jadi sekarang, yang bisa kita lakukan adalah pergi ke benua barat dan memikirkan cara untuk menyelamatkan Kaisar Pedang dan yang lainnya. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana dengan benua timur? Orang gila bertanya. Kami hanya pejalan kaki di benua timur. Baik itu aliansi penggarap nakal atau olah iblis, itu hanyalah masa transisi bagi kami. Kata Qin Fei Yang. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Untuk menghadapi Blood Hall, kekuatan kita masih jauh dari cukup. Jadi, kita masih bisa mengandalkan aliansi penggarap nakal dan balai iblis bila diperlukan. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Maksudmu, bekerja sama dengan aliansi penggarap nakal dan olah iblis? Qin Fei Yang bertanya. Ya, musuh dari musuh adalah teman. Lagi pula, bukankah olah iblis sedang mencari kita? Dengan bantuan balai iblis, pasti akan jauh lebih mudah menghadapi balai darah. Ada pun aliansi penggarap nakal. Sebenarnya, ada juga kemungkinan kerja sama. Dan titik kunci ini adalah wakil pemimpin aliansi. Wakil pemimpin aliansi berkolusi dengan Blood Hall. Ini adalah tabu besar. Jika kita dapat membantu aliansi penggarap nakal menyingkirkan wakil pemimpin aliansi, maka kita benar-benar dapat mengubah musuh menjadi teman aliansi penggarap nakal. Tetapi sebelum itu, kita harus menyelidiki pemimpin aliansi ini. Jika dia juga berkolusi dengan Blood Hall, maka situasi kita tidak akan baik. Kata orang gila. Aku pun berpikir begitu. Tapi sekarang, kita bahkan tidak tahu di mana pemimpin aliansi berada. Bagaimana kita bisa menyelidikinya? Kinfei yang mengerutkan kening. Masalah ini sungguh agak aneh. Orang gila mengusap dahinya. Mengapa aneh? Kinfei yang curiga. Sejujurnya, aku sudah bersama Hall of Famers selama dua hari terakhir. Bahkan, aku sudah bertanya kepadanya secara tidak langsung tentang situasi pemimpin aliansi. Tapi coba tebak siapa yang mengetahuinya. Dia sebenarnya tidak tahu di mana pemimpin aliansi. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak dapat menghubungi pemimpin aliansi ribuan tahun yang lalu. Kata orang gila. Tidak mungkin. Kinfei yang tampak terkejut. Jika dikatakan bahwa anggota biasa dari aliansi penggarap nakal tidak dapat menghubungi pemimpin aliansi, maka itu masuk akal, tetapi Hall of Famers merupakan tiga teratas di aliansi penggarap nakal. Jabatannya adalah yang kedua setelah pemimpin aliansi. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menghubunginya? Orang gila bertanya, apakah kau sudah bertanya pada wakil pemimpin aliansi? Tidak. Saya baru saja mendapatkan kepercayaannya, jadi saya tidak berani bertanya terlalu banyak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Carilah kesempatan untuk bertanya kepadanya. Aku juga akan pergi dan bertanya-tanya. Aku tidak percaya bahwa aliansi penggarap nakal yang begitu besar tidak memiliki siapapun yang mengetahui keberadaan pemimpin aliansi. Kata orang gila. Baiklah. Kinfei yang menganggup dan mengingatkan, namun, kamu tidak bisa bertanya langsung ke orang lain, nanti kamu akan menimbulkan kecurigaan. Jangan khawatir, aku masih tahu akal sehat ini. Si gila tersenyum bangga. Kinfei yang tersenyum. Dengan kemampuan si gila dalam melakukan sesuatu, dia pasti bisa tenang. Tiba-tiba, dia tertegun dan menepuk kepalanya, bagaimana aku bisa melupakannya? Apa? Orang gila itu curiga. Naga api yang kita temui di tempat uji coba. Berdasarkan sikap Yetian dan yang lainnya, jelas bahwa posisinya di aliansi penggarap nakal tidaklah biasa. Mungkin dia tahu sesuatu. Kata Kinfei yang. Ya. Bagaimana mungkin aku melupakannya? Orang gila itu pun menepuk-nepuk kepalanya dengan keras. Ketika Zhao Xiaojin dan aku keluar dari tempat ujian, ketua ola ini bersikap sangat pendiam di hadapan naga api. Saya pikir posisinya di aliansi penggarap nakal mungkin berada di atas wakil pemimpin aliansi dan anggota Hall of Fame. Kinfei yang menganalisis. Kalau begitu, mungkin ada hubungan langsung dengan pemimpin aliansi. Orang gila itu terkejut. Itu benar. Kinfei yang menganggup dan berkata, Namun, aku juga mendengar bahwa setelah keluar dari tempat uji coba, ia menghilang tanpa jejak. Di mana kita akan menemukannya. Tidak ada yang sulit di dunia ini bagi mereka yang mau. Saya akan menyelidiki masalah ini terlebih dahulu. Satu hal lagi, Zhao Er Yong terbunuh. Kita harus mencari orang lain sekarang. Kalau tidak, akan merepotkan untuk meninggalkan aliansi penggarap nakal. Kata orang gila. Saya sudah memikirkan masalah ini. Total ada sepuluh orang yang menjaga penghalang. Kami kenal petugas interogasi dua. Sedangkan untuk sembilan orang lainnya, kami tidak begitu mengenal mereka. Jika kami mencoba membujuk mereka, itu pasti akan sangat merepotkan. Bahkan bisa jadi akan menimbulkan kekacauan besar. Kinfei yang merenung. Lalu, maksudmu kita harus bergerak ke petugas interogasi dua? Orang gila bertanya. Tidak. Petugas interogasi dua adalah orang kepercayaan wakil pemimpin aliansi. Kita jelas tidak bisa mencarinya. Namun, saya punya kandidat yang cocok dalam pikiran. Kinfei yang tersenyum tipis. Siapa? Orang gila itu penasaran. Zhang Dayuan. Yaitu, Ayah Zhang Sanbao. Sekarang, dia sudah berada di bawah kendaliku. Jika dia menggantikan petugas interogasi dua untuk menjaga perbatasan, maka kita tidak perlu melakukan banyak hal. Kinfei yang tersenyum. Tapi orang ini dulunya adalah penguasa kota timur. Sekarang setelah kita memintanya untuk menjaga perbatasan, apakah dia akan setuju? Orang gila bertanya. Apakah menurutmu dia masih punya pilihan? Karena Zhang Sanbao dan Zhang Santian, serta serangan diam-diam terhadapku terakhir kali, wakil pemimpin aliansi dan petinggi lainnya sudah cukup tidak puas dengannya. Jika dia tidak mendengarkan rencanaku, aku jamin dia tidak akan hidup lebih lama dari besok. Adapun penggantian petugas interogasi dua, itu bahkan lebih mudah. Jika saatnya tiba, aku akan dengan santai mengatakan beberapa patah kata di depan wakil pemimpin aliansi, dan dia akan dapat mengambil alih posisi itu. Kinfei yang tersenyum. Baiklah kalau begitu, aku serahkan masalah ini padamu. Si gila mengangguk. Tapi masalahnya sekarang adalah saya tidak bisa muncul. Seperti yang dikatakan naga hitam, jika aku muncul sekarang, mereka pasti akan bertanya bagaimana aku merekonstruksi tubuh dan jiwaku secepat itu. Jika aku tidak menemukan alasan yang tepat, maka mereka akan curiga ketika saatnya tiba. Kinfei yang mengusap pelipisnya. Ia tidak pernah menyangka akan tiba saatnya susunan waktu alam kura-kura hitam akan membuatnya khawatir. Itu memang masalah. Si gila mengangguk. Saat itu, Kinfei yang berada di alam mayat hidup sempurna. Untuk merekonstruksi tubuh dan jiwa seorang ahli alam mayat hidup sempurna, akan memakan waktu setidaknya puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih lama. Jadi sekarang, Kinfei yang harus menunggu puluhan ribu tahun sebelum dia bisa muncul. Setelah puluhan ribu tahun, bunga lili akan menjadi dingin. Bagaimana dengan ini? Jika saatnya tiba, kamu dapat mengatakan bahwa setelah membantu naga hitam melewati kesengsaraan, kamu juga memperoleh sejumlah keberuntungan, sehingga tubuh dan jiwamu direkonstruksi dengan sangat cepat. Kata orang gila. Apakah itu akan berhasil? Kinfei yang mengerutkan kening. Bagaimanapun, orang-orang ini belum melewati masa kesusahan. Bahkan jika apa yang kita katakan salah, mereka tidak dapat memverifikasinya. Lagi pula, peluang dan keberuntungan setiap orang berbeda-beda. Hanya karena mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, bukan berarti itu tidak ada, bukan. Orang gila itu terkekeh. Masuk akal. Kinfei yang merenung sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, katakan saja seperti itu. Baiklah, pertama-tama aku akan menanyakan keberadaan naga api dan pemimpin aliansi. Aku akan menyerahkan masalah Zhang de Yuan kepadamu. Setelah menangani masalah ini, kita bisa secara resmi menantang Blood Hall. Mata orang gila itu berkilat dingin. Pada saat yang sama, aku menantikan pertemuan kita berikutnya dengan pangeran naga. Kinfei yang tersenyum tipis. Haha. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Keduanya meninggalkan dunia kura-kura hitam dan muncul di dalam gua. Orang gila langsung pergi. Kinfei yang merenung sejenak, lalu juga meninggalkan gua dan terbang menuju ibu kota aliansi. Bukankah itu Mo Feng Yuan? Dia merekonstruksi tubuh dan jiwanya begitu cepat. Ya ampun, dia pasti curang. Dan kultivasinya juga berada di alam penguasa setengah langkah. Seperti yang diharapkan, dia telah berhasil memahami hukum petir tingkat kelima. Pasangan saudara ini benar-benar monster. Kemunculan Kinfei yang langsung menimbulkan sensasi di Hall of the Exalted. 3.206 Aliansi Modal Distrik Pusat Kota Wakil Ketua Aliansi duduk sendirian di pavilion di halaman, memikirkan sesuatu sambil minum teh. Wuih! Sosok itu turun di depan halaman. Itu adalah Kinfei yang. Murid memberi salam kepada guru. Kinfei yang berdiri di depan pintu dan menangkupkan tinjunya. Hem! Wakil pemimpin itu tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei yang dengan ekspresi terkejut. Masuklah! Kinfei yang mendorong pintu halaman dan berjalan ke pavilion, berdiri di depan wakil pemimpin. Wakil pemimpin itu mengamati Kinfei yang sejenak dan berkata dengan heran, kau benar-benar telah merekonstruksi tubuh fisik dan jiwa ilahimu. Bagaimana kau melakukannya? Begitu cepat? Murid tidak yakin. Setelah aku membantu naga hitam mengatasi kesengsaraannya, cahaya ilahi turun dari langit dan menyatu ke dalam tubuhku. Kemudian, tidak lama kemudian, tubuh fisik dan jiwa ilahiku direkonstruksi. Kata Kinfei yang. Ada hal seperti itu. Guru telah mendengar bahwa hanya makhluk hidup yang mengalami kesengsaraan yang akan diberkati oleh surga. Saya tidak menyangka bahwa orang yang membantu melewati kesengsaraan juga akan menerima pertemuan yang begitu beruntung. Wajah wakil pemimpin itu dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkin ada hubungannya dengan hukum petir yang aku pahami saat itu. Ketika saya melewati kesengsaraan surgawi dan memahami hukum petir, saya berada di ruang misterius sepanjang waktu. Bagaimanapun, murid tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Namun, mampu merekonstruksi tubuh fisik dan jiwa ilahi saya dengan begitu cepat memang merupakan pertemuan yang sangat kebetulan. Kinfei yang mengusap kepalanya dan tersenyum. Itu benar. Wakil pemimpin itu menganggup dan tidak bertanya lebih jauh. Dia tersenyum dan berkata, Sekarang setelah kamu resmi melangkah ke alam penguasa, bagaimana perasaanmu? Saya merasa cukup baik. Saya telah meningkat dalam segala aspek, jauh melampaui sebelumnya. Kinfei yang tersenyum. Inilah keuntungan melangkah ke alam penguasa. Namun, jangan berpuas diri. Di benua timur, penguasa setengah langkah paling tinggi adalah ahli tingkat menengah. Selama kamu menjadi penguasa yang sempurna atau bahkan penguasa yang sangat sempurna, kamu akan memiliki kemampuan untuk bergerak tanpa hambatan. Wakil pemimpin memperingatkan. Murid akan mengingat. Kinfei yang menganggup. Lalu, mengapa kamu datang mencari guru kali ini? Wakil pemimpin itu bertanya sambil tersenyum. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali aku bertemu dengan guru. Aku sedikit merindukannya, jadi aku datang untuk mengunjunginya. Kinfei yang menyeringai. Anak nakal bau. Wakil pemimpin itu memarahi sambil tersenyum, tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyum puas. Kinfei yang melanjutkan. Tentu saja, ada juga beberapa pertanyaan mengenai kultivasi yang ingin saya tanyakan kepada guru. Duduk dan bicara. Wakil pemimpin menunjuk ke bangku batu di depan Kinfei yang. Kinfei yang duduk di bangku batu dan berkata, murid telah mendengar bahwa di atas alam mendalam kelima, ada alam mendalam tertinggi, alam mendalam tertinggi. Benarkah itu? Kau benar-benar tahu tentang ini? Wakil pemimpin itu tercengang. Itu hanya kabar angin. Kata Kinfei yang. Wakil pemimpin menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Kinfei yang. Terima kasih, guru. Kinfei yang menangkap cangkir tehnya. Di atas kelima mendalam, memang ada mendalam tertinggi dan mendalam tertinggi. Terlebih lagi, kedua mendalam ini sangat mengerikan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika kau memahami ultimate profound, bahkan jika kau hanya setengah langkah sovereign, kau masih bisa bertarung melawan sovereign puncak. Wakil pemimpin itu menyeruput teh dan berkata sambil tersenyum. Sangat kuat. Kinfei yang terkejut. Ya. Wakil pemimpin menganggup dan berkata, ada pun ultimate profound, itu adalah ultimate profound di dunia. Sejauh yang guru ketahui, tidak ada seorang pun di alam awan langit yang telah memahami ultimate profound. Kinfei yang tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Tidak ada seorang pun di seluruh alam awan langit yang memahami yang maha mendalam. Tahukah kau mengapa pemimpin kita disebut sebagai orang nomor satu di alam awan langit dalam hukum ruang waktu? Wakil pemimpin bertanya. Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Alasannya adalah karena dia hanya selangkah lagi dari ultimate profound. Kata wakil pemimpin. Mata Kinfei yang bergetar. Pemimpin aliansi penggarap jahat sebenarnya sekuat ini. Namun, meskipun dia hanya selangkah lagi, satu langkah ini adalah pembeda antara surga dan bumi. Untuk berhasil mengambil langkah ini jauh lebih sulit daripada naik ke surga. Wakil pemimpin itu menggelengkan kepala dan mendesah. Kinfei yang bertanya dengan tenang, lalu, apakah pemimpin yang sedang menyendiri saat ini sedang mencoba memahami yang maha mendalam? Saya tidak yakin. Wakil pemimpin itu menggelengkan kepalanya. Tidak yakin. Kinfei yang tercengang. Ya, pemimpin kami datang dan pergi tanpa jejak sepanjang hari. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Guru sering mencoba menghubunginya, tetapi saya tidak bisa. Saya tidak tahu di mana dia bersenang-senang. Ekspresi wakil pemimpin itu agak tidak berdaya. Hati Kinfei yang bergetar. Dia tidak bisa menghubungi anggota Hall of Fame dan wakil ketua. Mengapa demikian? Sedangkan untuk ultimate profound dan ultimate profound, jangan terlalu memaksakan diri. Saat ini, yang terpenting bagimu adalah meningkatkan level kultifasimu. Wakil pemimpin memperingatkan. Ya. Kinfei yang mengangguk. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, berapa banyak orang di aliansi penggarap nakal kita yang telah memahami ultimate profound. Hanya tiga. Wakil pemimpin itu tersenyum. Tiga. Yang satu pasti pemimpinnya. Mungkinkah dua lainnya adalah Anda dan anggota Hall of Fame? Kinfei yang terkejut. Ya. Ini juga alasan mengapa sepuluh tetua agung lebih rendah dari kita. Meskipun mereka semua adalah penguasa yang sempurna, mereka belum memahami keagungan tertinggi. Oleh karena itu, kekuatan mereka lebih rendah dari kita. Namun, kekuatan beberapa tetua ini tidak boleh diremehkan. Karena pada dasarnya mereka semua telah menguasai pintu masuk ke ultimate profound, mereka sedikit lebih kuat daripada penguasa sempurna biasa. Wakil pemimpin itu tersenyum tipis. Jadi begitu. Kinfei yang menganggup menyadari hal itu. Singkatnya, bagi Anda, ultimate profound seharusnya dibiarkan berjalan sesuai dengan alurnya yang alami. Jika Anda cukup beruntung untuk memasuki pencerahan dan memahami ultimate profound, itu adalah sesuatu yang layak dirayakan. Namun, jika tidak, jangan memaksakannya. Lagipula, jalan itu diaspal selangkah demi selangkah. Jangan mengambil lebih dari yang bisa kamu kunyah. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan Wakil pemimpin memperingatkan lagi. Dipahami. Kinfei yang menganggup. Ia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Kemudian, ia melihat sekeliling dan bertanya, di mana ketiga saudara Sing. Mereka, Singda dan Sing San sama-sama berkultivasi. Sing R masih menjaga perbatasan. Wakil pemimpin itu tersenyum. Masih menjaga perbatasan. Kinfei yang tercengang. Ya, kami belum menemukan kandidat yang cocok. Kami hanya bisa menunjuknya untuk membantu menjaga perbatasan saat ini. Wakil pemimpin itu menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, mata Kinfei yang berkedip. Apakah itu salah Sing R? Baginya mengatakan hal ini, artinya ketiga saudara Sing itu sungguh berarti bagi wakil pemimpin itu. Kinfei yang berpura-pura merenung sejenak. Kemudian, matanya berbinar. Dia menatap wakil pemimpin dan berkata, Tuan, saya sudah memikirkan seseorang yang bisa Anda biarkan menggantikan Sing R. Siapa? Wakil pemimpin itu tercengang. Zhang Deyuan. Kata Kinfei yang. Zhang Deyuan. Wakil pemimpin itu tercengang. Dia bertanya, mantan penguasa kota timur yang menyelinap ke arahmu. Ya. Dia memiliki kultivasi alam abadi sempurna. Dia adalah orang yang paling cocok untuk menjaga perbatasan. Kinfei yang mengangguk. Tapi dia berhasil mengendap-endap mendekatimu. Kita tidak bisa mempercayainya sama sekali. Wakil pemimpin itu mengerutkan kening. Tuan, Anda terlalu khawatir. Setelah begitu banyak hal, apakah menurut Anda dia masih berani main-main? Lagipula, dia adalah penguasa kota timur. Membiarkannya menjaga perbatasan juga merupakan hukuman. Kinfei yang tersenyum. Jadi kamu sengaja membalas dendam padanya? Sudah kuduga. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi orang yang murah hati seperti itu? Wakil pemimpin itu menggelengkan kepala dan tertawa. Ehem. Kinfei yang terbatuk datar. Ekspresinya sedikit canggung saat berkata, terlepas dari apakah itu balas dendam atau kemurahan hati, bagaimanapun juga, dia pasti tidak akan berani bertindak gegabuh sekarang. Lagipula, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin mereka peduli dengan kehidupan mereka. Baiklah, aku akan memikirkannya. Momong-momong, ada satu hal lagi. Karena kamu sudah di sini, aku akan meminta pendapatmu. Saya berencana untuk membiarkan Li Fuyuan mengambil alih sebagai penguasa kota timur. Bagaimana menurutmu? Wakil pemimpin memandang Kinfei yang dengan penuh tanya. Li Fuyuan. Kinfei yang menatap kosong sejenak sebelum bertanya, orang yang membantu para pengikutnya mengejar Sang Deyuan. Itu benar. Wakil pemimpin itu mengangguk. Saya pernah bertemu orang ini sebelumnya. Dan dia mencoba mendekatiku karena dia ingin menjadi penguasa kota timur. Awalnya, aku tidak punya kesan yang baik tentangnya. Dia terlalu sombong. Namun berkat dia, aku bisa menghentikan Sang Deyuan. Jadi, kesampingkan semua hal lainnya, orang ini seharusnya bisa dipercaya. Kinfei yang mengucapkan beberapa patah kata dengan bijaksana. Baiklah, saya punya ide. Wakil pemimpin itu tersenyum dan berkata, kembalilah ke Ola Agung dan habiskan lebih banyak waktu dengan Tian Er. Bagaimanapun, kamu sekarang adalah keluarga kami. Kamu harus menjaganya. Saya yang merawatnya. Tuan, Anda salah. Seharusnya kakak Ye yang mengurus saya. Kinfei yang tersenyum pahit. Jangan pura-pura bodoh. Siapa di Hall of the Exalted yang tidak tahu bakatmu sekarang? Tian, Er sama sekali tidak dapat dibandingkan denganmu. Wakil pemimpin memutar matanya. Apakah kamu tidak takut aku akan menjadi sombong dengan memujiku seperti ini? Kinfei yang tersenyum. Dengan adanya aku, apakah menurutmu kau bisa menjadi sombong? Wakil pemimpin itu menatapnya dengan tatapan menggoda. Lupakan saja, lebih baik aku tetap bersikap rendah hati. Kinfei yang tertawa datar. Singkatnya, bantulah Tian Er lebih banyak lagi di masa depan. Bagaimanapun, dia cucuku. Aku juga berharap kalian bisa saling mendukung seperti saudara. Kata wakil pemimpin. Jangan khawatir. Selama aku punya kemampuan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu saudara Ye. Kinfei yang berkata dengan serius. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu, mengapa kamu tidak tinggal dulu dan makan dulu sebelum berangkat? Wakil pemimpin bertanya. Lupakan saja, kau begitu angkuh dan berkuasa. Bagaimana kau bisa memasak? Setelah Kinfei yang mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Bocah, apakah kau meragukan kemampuan memasakku? Biar ku ceritakan padamu, saat aku muda, aku juga jago di dapur. Wakil pemimpin menatap Kinfei yang dengan marah. Siapa yang melihatnya? Kamu membual. Kinfei yang terkekeh tanpa menoleh ke belakang dan menghilang seperti kilatan petir. Bajingan. Wakil pemimpin itu menggelengkan kepala dan memarahi sambil tersenyum. Semakin dia memandang muridnya ini, semakin puas dia. Setelah Kinfei yang meninggalkan kota pusat, dia mendarat di puncak gunung. Setelah merenung sejenak, matanya bersinar dan dia mengeluarkan batu suara ilahi. Berdengung. Sebuah bayangan muncul. Itu Zhang de Yuan. Bersiaplah untuk menggantikan Xing kedua dan jaga penghalang. Kata Kinfei yang menjaga penghalang. Zhang de Yuan tercengang. Kinfei yang mengangguk. Ya, ini rencanaku. Jangan tanya kenapa, lakukan saja. Tetapi. Zhang de Yuan jelas-jelas tidak ingin pergi. 3207. Tidak ada kata tapi, kalau kamu tidak mau mendengarkan, aku akan pergi ke guru sekarang. Kamu tahu apa konsekuensinya? Mata Kinfei yang bersinar dengan cahaya dingin. Tidak, 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 aku akan mendengarkan. Zhang de Yuan buru-buru menyetujui. Ekspresi Kinfei yang langsung mereda, lalu dia bertanya, Aku memintamu untuk mengumpulkan urat roh dan urat kristal. Sudah berapa banyak yang kamu kumpulkan sejauh ini? Tidak banyak. Bagaimanapun, untuk mengumpulkan urat roh dan urat kristal, kamu harus meninggalkan gunung salju gelombang biru. Zhang de Yuan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak punya yang siap pakai di aliansi? Kinfei yang mengerutkan kening. Aliansi memang punya yang sudah jadi, tapi siapa yang bersedia memberikannya kepadaku? Kamu juga tahu bahwa bagi mereka yang berada di bawah alam berdaulat, urat roh dan urat kristal sangatlah penting. Jadi, saya hanya bisa mengirim orang untuk melihat keluar. Kata Zhang de Yuan. Baiklah, tapi kamu harus ingat bahwa anak buahmu tidak diperbolehkan merampok di luar. Kinfei yang berkata dengan wajah dingin. Dimengerti, dimengerti. Zhang de Yuan menganggup berulang kali. Setelah mematikan batu transmisi suara, Zhang de Yuan mendapati punggungnya sudah berkeringat dingin. Meskipun kultifasi Kinfei yang jauh lebih rendah darinya, saat ia berhadapan dengan Kinfei yang, ia seperti sedang menghadapi gunung. Ada rasa penindasan yang kuat. Setengah bulan kemudian, si gila akhirnya kembali. Di dalam gua, keduanya duduk berhadapan. Bagaimana? Kinfei yang menuangkan secangkir teh untuk si gila. Orang gila itu membasahi tenggorokannya dan menggelengkan kepalanya, aku telah menanyakan tentang Ola Agung, termasuk empat distrik utama aliansi, tetapi tidak ada jejak master aliansi. Apa yang telah terjadi? Aku pergi mencari wakil ketua aliansi, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia tidak bisa menghubungi ketua aliansi. Kinfei yang mengerutkan kening. Apakah menurutmu terjadi sesuatu pada ketua aliansi? Orang gila itu terkejut. Bagaimana itu mungkin? Kekuatan master aliansi sungguh mengerikan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Meskipun keberadaan master aliansi belum ditemukan, keberadaan naga api sedikit diketahui. Kata orang gila itu lagi. Di mana itu? Kinfei yang buru-buru bertanya. Menurut sumber saya, tampaknya seseorang melihatnya meninggalkan gunung salju gelombang azure dari utara. Namun, saya tidak berhasil mengetahui kemana tepatnya dia pergi. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Meninggalkan gunung salju changlan. Kinfei yang mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata, sepertinya kekuatan investigasi kita berdua masih jauh dari cukup. Kita masih butuh bantuan. Setelah berkata demikian, Kinfei yang membawa si gila ke dunia kura-kura hitam dan langsung mengirim pesan kepada Tetua Huo. Apakah ketua aliansi tidak ada di ibu kota aliansi? Penatua Huo juga terkejut ketika mendengar permohonan mereka. Berdasarkan penyelidikan kami saat ini, dia seharusnya tidak berada di ibu kota aliansi. Kata Kinfei yang. Baiklah, aku akan meminta Chuyun untuk menyelidikinya. Penatua Huo mengangguk. Tunggu. Melihat Tetua Huo hendak mematikan batu transmisi suara dewa, Kinfei yang buru-buru menghentikannya dan berkata, juga, ada satu hal lagi yang menurutku harus kamu ketahui. Apa itu? Penatua Huo menatapnya dengan curiga. Apakah kamu tahu identitasnya di aliansi penggarap nakal? Kinfei yang melambaikan tangannya, dan seekor ular piton raksasa muncul. Ini adalah tubuh naga api sebelumnya. Dia. Penatua Huo terkejut dan bertanya, Anda pernah melihatnya sebelumnya? Ya. Lebih jauh lagi, kami bahkan membantunya melewati kesengsaraannya dan berubah menjadi naga api. Kinfei yang mengangguk. Kalau begitu pergilah dan temukan dia, dia pasti tahu keberadaan master aliansi. Kata Penatua Huo. Sekarang sudah hilang, kami tidak dapat menemukannya. Tunggu, dari apa yang kamu katakan, kamu tahu identitasnya. Kinfei yang dan si gila terkejut. Tentu saja aku tahu. Ketua aliansi penggarap jahat memiliki dua ular piton yang sangat kuat. Kedua ular piton ini berpasangan, dan kekuatan mereka hanya kalah dari ketua aliansi di aliansi penggarap jahat. Kata Penatua Huo dengan suara yang dalam. Hanya kalah dari ketua aliansi. Kalau begitu, bukankah mereka lebih kuat dari wakil ketua aliansi dan anggota Hall of Fame? Kinfei yang terkejut. Bukan berarti mereka lebih kuat dari mereka, tetapi mereka juga tidak lebih lemah. Mereka berdua telah mencapai kedalaman tertinggi. Dan naga api yang kau bicarakan adalah anak dari dua ular piton ini. Oleh karena itu, statusnya di aliansi penggarap nakal relatif tinggi. Oleh karena itu, aku menduga bahwa ia pasti mengetahui keberadaan master aliansi. Penatua Huo menjelaskan. Jadi begitu. Kinfei yang dan orang gila tercerahkan. Karena sudah hilang, tidak ada yang bisa kita lakukan. Bagaimana dengan ini? Kalian tetaplah di ibu kota aliansi dan tunggu sampai muncul. Segera cari kesempatan untuk menanyakannya. Pada saat yang sama, saya juga akan meminta Cuyun untuk mengirim seseorang untuk mencari mereka di luar. Penatua Huo menyarankan. Baiklah, mari kita lakukan itu. Kinfei yang mengangguk. Oh benar, aku juga sudah memikirkan sesuatu. Aku ingin tahu apakah kalian pernah mendengarnya di aliansi penggarap nakal. Tetua Huo tiba-tiba berkata. Apa itu? Kinfei yang dan si gila menatapnya dengan curiga. Beberapa hari yang lalu, seseorang dari Blood Hall mengirim surat tantangan. Kata Penatua Huo. Surat tantangan. Keduanya tercengang. Ya. Tetua Huo mengangguk dan berkata, isi umumnya adalah Aula Darah Tanah Barat, Aula Iblis Tanah Timur, Aula Langit Tanah Selatan, dan Aula Dewa Tanah Utara sedang menyelenggarakan pertemuan pertukaran untuk generasi muda. Pertemuan pertukaran. Kinfei yang dan si gila tercengang. Jangan berpikir bahwa pertemuan pertukaran ini hanya sekadar obrolan dan minum teh. Di permukaan, ini adalah pertemuan pertukaran, tetapi sebenarnya ini adalah pertempuran antara empat kekuatan super. Kata Penatua Huo. Dengan kata lain, ini adalah pertarungan. Kinfei yang bertanya. Bukankah begitu caramu mengatakannya? Ini adalah pertempuran yang sengit. Lagipula, menurut analisis saya, masalah ini. Berbicara sampai di sini, Tetua Huo menatap mereka berdua dengan aneh dan berkata, ditujukan kepada kalian. Ditujukan pada kita. Keduanya saling memandang. Ya, karena apa yang disebut pertemuan pertukaran ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kali ini, aku hanya menyebarkan berita bahwa kalian telah diam-diam memasuki Aula Iblis dan Aula Darah melakukan ini. Apakah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Lagipula, aku tahu betul wajah orang-orang dari Blood Hall itu. Kalau mereka tidak punya motif, mereka tidak akan bersusah payah. Oleh karena itu, masalah ini tentu saja ditujukan kepada kalian semua. Mereka ingin menggunakan pertemuan pertukaran ini sebagai kesempatan untuk menyingkirkan kalian. Penatua Huo terkekeh. Lalu mengapa kamu masih tertawa? Qin Fei yang terdiam. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kenapa aku tidak bisa tertawa? Lagipula, seperti yang diharapkan, mereka pasti akan mengajukan berbagai batasan selama pertemuan pertukaran, seperti domain pembantaian dan senjata ilahi berdaulat milikmu. Penatua Huo menatap mereka berdua dengan penuh kepuasan. Lalu apa? Kita bahkan tidak berada di aula iblis. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Namun, kuncinya adalah aliansi penggarap nakal juga terlibat. Penatua Huo berkata lagi. Apa? Aliansi penggarap nakal juga terlibat? Mengapa kita tidak tahu tentang ini? Keduanya mengerutkan kening. Pertemuan pertukaran ini masih dalam proses pembahasan, jadi belum ada kabar. Penatua Huo tersenyum tipis. Qin Fei yang bertanya, Kalau begitu, aliansi penggarap jahat kemungkinan besar akan membiarkan kita berdua berpartisipasi. Hal ini akan bergantung pada keputusan wakil pemimpin aliansi dan anggota Hall of Fame. Saya memberi tahu kalian terlebih dahulu agar kalian siap secara mental. Kata Penatua Huo. Aula langit dan Aula Dewa tidak bodoh. Mereka jelas tahu tujuan Aula Darah, jadi mengapa mereka masih ikut campur. Qin Fei yang mengerutkan kening. Tentu saja mereka tidak bodoh, tapi mereka juga sangat tertarik pada kalian. Apakah mereka teman atau musuh? Saya tidak tahu. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Baiklah, kami akan memperhatikannya. Misi saat ini adalah menemukan pemimpin aliansi dan naga api. Kata Qin Fei yang. Dalam. Penatua Huo menganggupkan kepalanya, dan proyeksi itu menghilang. Pertemuan pertukaran. Orang gila itu menundukkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum menatap Qin Fei yang dan bertanya, Apa pendapatmu tentang masalah ini? Menurutku analisis Tetua Huo benar. Aula Darah benar-benar menargetkan kita. Namun, kita berada di aliansi penggarap nakal, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Selain itu, wakil pemimpin aliansi dan penguasa Aula Agung mungkin tidak mengizinkan kita berpartisipasi. Bagaimanapun, kultivasi kita masih jauh dari para murid yang lebih tua. Qin Fei yang merenung. Mereka benar-benar gigih. Tetapi, bukankah mereka berpikir bahwa meskipun kita berada di Aula Iblis, kita tidak bisa ikut serta. Orang gila itu mencibir. Jika memang begitu, mereka pasti akan memikirkan cara untuk memaksa kita berpartisipasi. Misalnya, hadiahnya. Orang yang mendapat tempat pertama akan diberi hadiah harta karun tertinggi. Bisakah kamu menahan godaan ini? Qin Fei yang terkekeh. Jika saya tidak tahu tujuannya, saya pasti tidak akan bisa menolaknya. Namun sekarang setelah saya mengetahuinya, ceritanya berbeda. Si gila tersenyum sinis. Kita akan membicarakannya saat waktunya tiba. Mungkin mereka punya beberapa kartu truf. Pada saat itu, kita harus berpartisipasi meskipun kita tidak mau. Singkatnya, kita tidak akan terlalu beruntung dengan gaya Blood Hall. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dia punya firasat kuat bahwa masalah ini tidak akan sesederhana itu. 3.208 Hanya dalam beberapa hari, Zhang De Yuan menjabat. Tentu saja, tanda untuk membuka penghalang itu juga jatuh ke tangannya. Bagi Qin Fei yang dan orang gila itu, ini tidak diragukan lagi berarti mereka memiliki satu kekhawatiran lebih sedikit. Beberapa hari lagi berlalu, Li Fu Yuan akhirnya menerima perintah untuk menggantikan penguasa kota timur. Hal ini membuatnya sangat gembira. Pada hari yang sama, dia mengirimkan transmisi suara kepada Li Yuan Dao, meminta Li Yuan Dao untuk mengundang Qin Fei yang ke rumahnya sebagai tamu dan menyiapkan hadiah besar sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Namun, Qin Fei yang menggunakan alasan menyendiri untuk menolak dengan sopan. Ini karena orang sombong seperti Li Fu Yuan dapat dihubungi, tetapi lebih baik untuk sesedikit mungkin kontak. Titik. Setengah bulan lagi berlalu. Qin Fei yang akhirnya menerima pesan dari Pena Tuahuo. Bagaimana penyelidikannya? Qin Fei yang bertanya. Pena Tuahuo menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu tidak tahu betapa misteriusnya masalah ini. Misterius. Qin Fei yang tercengang. Orang tua ini tidak menemukan keberadaan pemimpin aliansi, tapi naga api ini. Pada titik ini, ekspresi Pena Tuahuo menjadi sangat aneh, dan dia berkata, saat ini ada di istana iblis kita. Apa? Di istana iblismu. Qin Fei yang tercengang. Mengapa naga api pergi ke istana iblis? Waktu itu, bukankah kau memintaku untuk membantumu menyelidiki? Akhirnya, sungguh suatu kebetulan. Gadis Cu Yun itu menemukan naga api yang menyelinap di luar istana iblis. Cu Yun menangkapnya dan bertanya. Itu adalah naga api yang kamu sebutkan. Kata Pena Tuahuo. Licik. Mengapa dia menyelinap ke istana iblismu? Qin Fei yang curiga. Kami bertanya, tetapi dia lebih baik mati daripada mengatakan apapun. Tetua Huo menggelengkan kepalanya. Kultifasinya tidak banyak, tetapi tulangnya cukup kuat. Lalu di mana sekarang? Qin Fei yang bertanya. Itu terkunci pada Cu Yun. Pena Tuahuo tersenyum. Lalu apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu? Pena Tuahuo bertanya. Kalian yang menangkapnya, aku tidak punya hak untuk memutuskan. Qin Fei yang terkekeh. Berhentilah berpura-pura. Berdasarkan hubungan antara balai iblis kita dan aliansi penggarap nakal, kita seharusnya membunuhnya. Karena meskipun kita membunuhnya, aliansi penggarap nakal tidak akan bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, merekalah yang menerobos masuk ke istana iblis. Namun, lelaki tua ini tahu bahwa kamu juga tertarik padanya. Itulah sebabnya aku menyimpannya. Kata Pena Tuahuo. Baiklah. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya dan mengangguk. Saya akui bahwa saya memang tertarik karena saya benar-benar ingin tahu mengapa harus mengambil risiko yang sangat besar untuk pergi ke istana iblis Anda. Orang tua ini juga ingin tahu. Pena Tuahuo merenung sejenak dan berkata, bagaimana kalau ini, aku akan memberikannya kepadamu saat kamu punya waktu. Tunggu sebentar. Saya harus membuat rencana untuk ini. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan kemudian menundukkan kepalanya untuk merenung. Apa yang ada rencana? Pena Tuahuo bingung. Berdasarkan statusnya di aliansi penggarap nakal, aku jelas tidak mampu menguasainya dengan paksa. Kalau tidak, aku pasti akan menjadi pihak yang menderita kerugian. Jadi, saya harus mencari kesempatan untuk mendapatkan kepercayaannya. Selama aku bisa mendapatkan kepercayaannya, maka secara alami ia akan memberitahuku alasannya. Qin Fei yang tersenyum. Benarkah begitu? Pena Tuahuo tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Baiklah. Saya mengerti. Mata Qin Fei yang tiba-tiba berbinar, dan dia tersenyum, kamu akan berpura-pura melakukannya di depan umum sehingga kamu dapat menjadikannya contoh. Setelah itu, aku akan memanfaatkan kesempatan untuk menyelamatkannya dari kalian semua. Nak, kau benar-benar punya banyak sekali trik. Tetua Huo tertawa terbahak-bahak, lalu berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke kota Lautan Awan. Namun, kamu harus bersiap karena anggota balai iblis kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Tentu saja. Akting harus realistis. Qin Fei yang menyeringai. Kamu benar-benar percaya diri. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Aku akan meminta penegah hukum untuk membawanya ke kota Lautan Awan, dan eksekusi akan dilakukan di alun-alun di pusat kota. Penatua Huo berbicara. Baiklah. Qin Fei yang menganggup, lalu tiba-tiba bertanya, Benar, apakah kau sudah menemukan dua mata-mata yang kuceritakan? Tentu saja. Tapi kami tidak memberi tahu mereka. Penatua Huo terkekeh. Siapa mereka? Qin Fei yang penasaran. Itu bukan urusanmu. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang tertawa getir. Aku tidak akan memberi tahu siapapun. Masalah ini merupakan penghinaan besar bagi balai iblis kita. Jadi, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Mari kita mulai. Proyeksi Penatua Huo lenyap begitu dia selesai berbicara. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Namun memang demikianlah adanya. Penguasa terhormat dari Benua Timur sebenarnya memiliki seorang tetua yang merupakan mata-mata dari aliansi Kultifator Independent. Jika berita ini menyebar, Aula Iblis pasti akan diejek. Qin Fei yang menyimpan batu transmisi itu dan berjalan keluar dari kastil. Dia berdiri di Aula Utama dan menatap salah satu ruang kultifasi sebelum tersenyum. Kakak senior, kamu sudah keluar. Saatnya untuk mulai bekerja. Wah. Pintu batu terbuka, lalu Sigila keluar dan bertanya, apakah ada berita? Ya. Qin Fei yang menganggup dan berkata, kita bicarakan nanti. Keduanya meninggalkan istana dan muncul di dalam tempat tinggal. Qin Fei yang merenung dalam-dalam selama beberapa saat sebelum dia keluar dari kediaman dan tiba di depan kediaman itu, Jin kecil, apakah kamu di sana? Tidak butuh waktu lama. Energi hukum yang menyegel tempat tinggal itu lenyap, lalu dua sosok berjalan keluar. Itu adalah Zhao Xiao Jin dan wanita berpakaian hijau. Apa? Aku bilang padamu, jangan punya pikiran yang tidak pantas tentang Little Jin. Wanita berpakaian hijau itu menatap mereka dengan dingin. Kakak dan dan. Zhao Xiao Jin tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu ketika mendengar ini. Adapun Qin Fei yang dan matman, mereka memilih untuk mengabaikannya. Qin Fei yang menatap Zhao Xiao Jin dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Hem. Zhao Xiao Jin tertegun. Kita mau kemana? Bukankah kau bilang begitu? Anda ingin kami menemani Anda kembali untuk memberi penghormatan kepada orang tua dan saudara Anda? Qin Fei yang berkata, pada saat yang sama, dia menatap Zhao Xiao Jin dengan penuh arti. Menghormati orang tua dan saudaraku. Apakah aku mengatakan itu? Zhao Xiao Jin tertegun, tetapi ketika dia menyadari tatapan Qin Fei yang, dia menepuk kepalanya dan mengangguk. Ya, ya, ya. Lihat aku. Aku begitu asyik dengan kultifasiku sehingga aku hampir melupakannya. Kalau begitu, ayo berangkat. Qin Fei yang tersenyum. Baiklah. Zhao Xiao Jin mengangguk. Xiao Jin, tunggu sebentar. Kenapa aku tidak menemanimu? Aku khawatir jika mereka menemanimu. Wanita berpakaian hijau itu buru-buru menghentikan Zhao Xiao Jin dan berbisik. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jangan bilang mereka akan memakanku. Zhao Xiao Jin terdiam. Itu mungkin tidak terjadi. Wanita berpakaian hijau itu mendengus dingin, berjaga-jaga terhadap Qin Fei yang seolah-olah dia sedang berjaga-jaga terhadap pencuri. Kakak Dandan, kamu terlalu banyak berpikir. Mereka semua orang baik, tidak apa-apa. Berkultifasilah dengan baik, aku akan segera kembali. Zhao Xiao Jin menghiburnya, lalu menatap Qin Fei yang dan tertawa, ayo pergi. Jagoan. Pada saat itu, ketiganya melayang ke udara dan terbang menuju ibu kota aliansi. Titik. Orang gila itu bertanya dengan curiga, Zhao Xiao Jin, apakah wanita itu gila? Mengapa dia selalu mengincar kita? Suster Dandan sebenarnya orang yang cukup baik. Hanya saja harga dirinya terlalu kuat dan dia tidak bisa menoleransi orang lain mengabaikannya. Adapun kalian berdua, setiap kali kalian melihatnya, kalian memperlakukannya seperti udara. Kalian pasti merasa tidak nyaman. Zhao Xiao Jin menggelengkan kepalanya dan tertawa. Terus terang saja, itu adalah temperamen seorang nona muda. Orang gila memandang rendah padanya. Dia memang nona muda, wajar saja kalau dia punya sifat pemarah seperti itu. Tidak perlu repot-repot memperhatikannya. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Qin Dage, saudara mo, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Aku tidak ingat memintamu untuk menemaniku kembali. Zhao Xiao Jin menatap curiga ke arah Qin Fei yang dan si gila. Aku juga tidak tahu. Tanya saja dia. Orang gila menunjuk ke arah Qin Fei yang. Zhao Xiao Jin memandang Qin Fei yang. Situasinya seperti ini. Qin Fei yang menjelaskan secara singkat masalah naga api. Zhao Xiao Jin tahu identitas mereka, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Apa hubungannya itu denganku? Mendengar ini, Zhao Xiao Jin bertanya dengan curiga. Ini hanya untuk berjaga-jaga. Karena kalau dipikir-pikir, ketika istana iblis mengeksekusi naga api, kakak senior gila dan aku kebetulan ada di sana. Bukankah ini terlalu kebetulan? Jadi, aku berpikir untuk membiarkanmu ikut dengan kami. Dengan begitu, jika ada yang bertanya, kami bisa bilang bahwa kami menemanimu kembali untuk memberi penghormatan dan kebetulan menemukan masalah ini. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Kamu sungguh perhatian. Wajah Zhao Xiao Jin penuh dengan kekaguman. Bagaimanapun juga, dalam situasi seperti ini, kita harus berhati-hati dalam setiap langkah. Qin Fei yang menghela nafas. Lalu bagaimana penyelidikannya? Zhao Xiao Jin penasaran. Kamu ingin tahu? Qin Fei yang bertanya. Jika kamu bersedia mengatakannya, aku akan mendengarkan. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, pura-pura saja aku tidak bertanya. Zhao Xiao Jin terkikik. Qin Fei yang tidak dapat menahan tawa dan berkata, masalah ini telah diselidiki. Wakil pemimpin memang berkolusi dengan balai darah. Apa? Tubuh Zhao Xiao Jin menegang. Jangan ragukan itu. Aku punya bukti kuat di tanganku sekarang. Qin Fei yang berpikir dalam hati. Bagaimana dengan saudara Ye Tian? Zhao Xiao Jin bertanya dengan tergesa-gesa. Ye Tian tidak ada hubungannya dengan ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Apa yang harus kita lakukan? Jika saudara Ye Tian tahu kebenarannya, bagaimana dia bisa menanggungnya? Wajah Zhao Xiao Jin penuh dengan kekhawatiran. Setiap orang butuh proses pertumbuhan, dan Ye Tian tidak terkecuali. Oleh karena itu, dia harus menghadapi apa yang harus dia hadapi. Kita tidak bisa membantunya dalam masalah ini. Dia hanya bisa menanggungnya sendiri. Qin Fei yang tersenyum tipis. Mengapa wakil pemimpin begitu kacau pikirannya? Apakah dia tidak tahu bahwa bersekongkol dengan balai darah tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri tetapi juga menyebabkan saudara Ye Tian mendapat celaka yang tidak dapat diperbaiki? Wajah Zhao Xiao Jin penuh dengan kemarahan. Orang yang dibutakan oleh keserakahan tidak memiliki rasionalitas. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Tunggu, Pak Tua Qin, tetua Huo ini berkata bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kita. Jika hanya kita bertiga yang pergi, bukankah rasanya seperti kita sedang mengirim diri kita sendiri ke kematian? Orang bila itu tiba-tiba mengerutkan kening. Qin Fei yang sedikit terkejut dan mengangguk. Rasanya seperti kita sedang mengirim diri kita sendiri menuju kematian. Sepertinya kita harus memanggil Naga Hitam dan Huo Luan. Dengan bantuan mereka, seharusnya tidak akan menjadi masalah besar. Bagaimana dengan mereka? Orang bila bertanya. Aku juga tidak tahu. Kita harus mencarinya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Berdengung. Sebelum dia selesai berbicara, batu transmisi suara Qin Fei yang tiba-tiba bergetar. Mata Qin Fei yang menunjukkan sedikit kecurigaan. Dia mengeluarkan batu transmisi suara dan sebuah sosok dengan cepat muncul. Li Yuan Dao. Qin Fei yang sedikit tertegun. Kakakmu, kamu tidak ada di dalam gua. Melihat Zhao Xiaojin dan si gila di sampingnya, Li Yuan Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Qin Fei yang tersenyum tipis. Tidak, aku harus keluar untuk suatu keperluan. Apakah kamu ada urusan? Jika ayahmu ingin mengundangku, tunggu sampai aku kembali. 3209. Ayahku memang mencarimu, tetapi bukan untuk mengundangmu sebagai tamu, melainkan untuk meminta bantuanmu. Ekspresi wajah Li Yuan Dao dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Ada apa? Qin Fei yang curiga. Kau mungkin belum tahu, tapi naga hitam dan luan api di sampingmu telah menyebabkan keributan di kota timur beberapa hari ini. Ayahku tidak punya pilihan selain meminta bantuanmu. Li Yuan Dao menghela nafas. Apa? Qin Fei yang terkejut. Aku sudah tahu, kamu pasti tidak tahu tentang ini. Li Yuan Dao menggelengkan kepalanya. Apa yang membuat mereka ribut? Qin Fei yang curiga. Sebenarnya, tidak terlalu ribut. Mereka hanya suka pergi ke restoran untuk minum, dan saat minum, mereka tidak suka diganggu. Jadi, setiap kali mereka pergi ke restoran, mereka akan mengejar orang-orang sampai keluar. Pikirkanlah, restoran adalah tempat untuk berbisnis. Jika mereka membuat keributan seperti itu, bagaimana orang lain bisa berbisnis? Jadi sekarang, semua pemilik restoran mencari ayah saya untuk menyelesaikan masalah ini. Li Yuan Dao menggelengkan kepalanya. Benarkah begitu? Qin Fei yang menganggup menyadari hal itu. Naga hitam dan luan api keduanya berhubungan denganmu, jadi ayahku tidak mungkin menyinggung mereka, jadi dia hanya bisa meminta bantuanmu. Li Yuan Dao menghela nafas. Lalu, di restoran mana mereka sekarang? Qin Fei yang bertanya. Saya dengar dari ayah saya bahwa mereka ada di restoran Feng Chen. Jawab Li Yuan Dao. Restoran Feng Chen. Qin Fei yang dan Zhao Xiaojin tercengang. Bukankah itu rumah bordil terkenal di kota timur? Konflik mereka dengan Feng Wanyun disebabkan oleh restoran Feng Chen ini. Kedua orang ini punya hobi seperti itu. Mulut Qin Fei yang berkedut. Pokoknya, kalian harus cepat-cepat menyingkirkan mereka, jangan sampai mereka menimbulkan kemarahan publik. Li Yuan Dao tersenyum pahit. Baiklah. Kita pergi sekarang. Qin Fei yang menganggup dan mematikan batu transmisi suara. Dia menatap Matman dengan tak berdaya dan berkata, sepertinya mereka berdua juga bukan orang baik. Jelas sekali. Orang gila itu mengangkat bahunya. Ayo pergi. Bagaimanapun, kita harus melewati ibu kota aliansi. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Restoran Feng Chen. Pada saat ini, semua tamu, termasuk pemilik rumah bordil dan para pelayan, berdiri di luar pintu, wajah mereka penuh dengan kemarahan. Di dalam aula utama restoran, ada seekor naga hitam sepanjang satu meter dan seekor burung mirip ayam jantan duduk di kursi. Ada sekelompok wanita di sekitar mereka, dan mereka semua adalah wanita bulan angin dari pavilion debu angin. Pada saat ini, semua wanita mengelilingi naga hitam dan anak ayam itu, sesekali memberi mereka sepotong buah atau memegang gelas anggur di mulut mereka. Mereka tampak seperti melayani dua tuan. Tanpa diragukan lagi. Kedua binatang itu adalah naga hitam dan luan api. Mo Yuan. Penjaga rumah bordil itu memandang Kin Fe Yang seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Yang lain akhirnya menghela napas lega. Toko utama akhirnya tiba. Set. Kin Fe Yang memberi isyarat agar orang-orang itu diam, lalu berjalan ke aolah utama tanpa bersuara. Naga hitam dan luan api itu sedang bersenang-senang. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran Kin Fe Yang. Para wanita menyadarinya, tetapi atas petunjuk Kin Fe Yang, mereka tidak bersuara. Kin Fe Yang berjalan mendekat, melihat mereka duduk di kursi dengan ekspresi puas, wajahnya tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gelap. Tuan burung, Tuan naga, apakah kalian ingin aku memijat bahu dan kaki kalian? Kin Fe Yang bertanya. Tentu. Kedua binatang itu menjawab tanpa ragu. Namun, begitu mereka selesai berbicara, mereka menyadari ada yang salah. Suara ini. Langsung. Kedua binatang itu gemetar dan berdiri untuk melihat Kin Fe Yang. Kalian berdua tahu cara bersenang-senang. Kin Fe Yang tertawa. Tidak, tidak. Naga hitam itu buru-buru melambaikan cakarnya dan tertawa kering, itu. Apakah kamu juga ingin minum? Datanglah ke pamanmu yang kedua. Urat-urat Kin Fe Yang menonjol, dan langsung memukul kepala kedua binatang buas itu, dan berkata dengan marah, lihatlah kalian sekarang, apa bedanya kalian dan para playboy manusia itu. Ini. Batuk-batuk. Bro, beri aku sedikit wajah. Naga hitam itu tertawa canggung. Kamu masih tahu cara menyelamatkan muka. Kin Fe Yang memutar matanya dan berkata, tidakkah menurutmu itu cukup memalukan? Ayo pergi. Itu kan cuma minuman, malunya gimana? Naga hitam dan luan api mengeluh dan tak berdaya bangkit dan mengikuti Kin Fe Yang keluar. Para wanita akhirnya menghela nafas lega. Tuan Mudamo, terima kasih. Penjaga rumah bordil itu melangkah maju dan sangat berterima kasih. Tidak apa-apa. Kin Fe Yang melambaikan tangannya, lalu menatap orang-orang di sekitarnya dan menangkupkan tangannya, semuanya, aku minta maaf karena telah merepotkan kalian. Jangan khawatir, aku pasti akan menahan mereka di masa mendatang. Sebenarnya itu bukan masalah besar, Tuan Mudamo tidak perlu menyimpannya dalam hati. Tentu saja, ini hanya kata-kata sopan. Karena Kin Fe Yang sekarang adalah murid wakil pemimpin aliansi, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Kin Fe Yang tersenyum tipis, lalu menatap kedua binatang itu dan berkata, Ayo pergi. Memadamkan. Pada saat itu, ketiga pria dan dua binatang itu melayang ke udara dan terbang menuju perbatasan. Saya katakan, dua saudara besar, apakah anggur itu enak untuk diminum? Setelah meninggalkan ibu kota aliansi, Kin Fe Yang menatap tanpa daya ke arah naga hitam dan luan api. Kamu manusia, mengapa kamu bertanya pada kami? Naga hitam itu tertegun. Saya tidak minum, jadi saya tidak tahu, apa bagusnya anggur? Kata Kin Fe Yang. Jadi seperti itu. Kalau begitu kamu benar-benar orang aneh. Naga hitam dibenci. Wajah Kin Fe Yang menjadi gelap, tidak minum adalah orang aneh. Logika macam apa itu? Baiklah, kalau kamu mau minum, aku tidak akan keberatan, tapi kamu tidak boleh main-main. Tahukah kamu apa dampak yang akan ditimbulkannya kepadaku? Orang lain pasti akan memarahiku di belakangku, mengatakan bahwa aku memanjakanmu dan melindungimu. Aku murid wakil pemimpin aliansi, tidak bisakah kau memberiku sedikit muka? Lagi pula, bukankah kamu tidak suka diganggu oleh orang lain? Mengapa kau membiarkan sekelompok pelacur melayanimu saat kau berada di menara Feng Chen? Kin Fe Yang menatap mereka dengan jijik. Batuk, batuk. Itu cuma perasaan, kalian wanita manusia cukup menarik. Naga hitam itu tertawa malu. Enyahlah. Singkatnya, jangan gunakan nama saya untuk bertindak seperti tiran di luar. Saya tidak ingin orang lain menuding saya dari belakang. Kata Kin Fe Yang. Baiklah, 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 lain kali kami akan berhati-hati. Naga hitam itu menganggup berulang kali. Kin Fe Yang merasa tidak berdaya, sepertinya dia harus melakukan perjalanan ke menara kenikmatan surgawi untuk mendapatkan anggur, jika tidak, siapa yang tahu masalah macam apa yang akan ditimbulkan kedua orang ini di masa mendatang. Di bawah pimpinan naga hitam, mereka dengan cepat tiba di perbatasan dan bertemu dengan Zhang De Yuan. Ketika dia melihat Kin Fe Yang lagi, Zhang De Yuan seperti seorang istri kecil yang telah dianiaya, menyebabkan Kin Fe Yang merinding di sekujur tubuhnya. Bukankah dia baru saja memintanya untuk menjaga penghalang? Apakah ada kebutuhan untuk diperlakukan tidak adil seperti itu? Kota Cloud Sea. Selalu ramai seperti biasanya. Karena alasannya datang adalah untuk menemani Zhao Xiao Jin pulang guna memberi penghormatan, wajar saja dia harus melakukan perjalanan ke keluarga Zhao. Di depan gerbang keluarga Zhao, Zhao Xiao Jin, Kin Fe Yang, dan naga hitam muncul dari udara tipis. Adapun si gila dan huo luan, Kin Fe Yang mengirim mereka ke menara kenikmatan surgawi. Menara kenikmatan surgawi tidak hanya memproduksi minuman keras abadi mereka sendiri, tetapi mereka juga memiliki embun gunung surgawi dan anggur berkualitas lainnya yang pasti akan memuaskan huo luan dan naga hitam. Nona muda. Para penjaga di gerbang keluarga Zhao tercengang ketika mereka melihat Zhao Xiao Jin tiba-tiba kembali. Apa? Apakah saya tidak diterima? Zhao Xiao Jin berkata dengan ekspresi dingin. Selamat datang, selamat datang. Nona muda, silakan masuk. Para penjaga menganggup berulang kali. Saat memasuki rumah Zhao, Kin Fe Yang menyadari dengan jelas bahwa jumlah pengawal dan pelayan di rumah Zhao telah berkurang, dan semuanya memasang ekspresi khawatir. Selain itu, keluarga Zhao yang dulu megah kini tertutup daun-daun layu, dan rumput liar tumbuh dari celah-celah batu. Jelaslah bahwa rumput liar itu sudah lama tidak dibersihkan. Tetapi ketika mereka melihat Zhao Xiao Jin kembali, secerca harapan menyala di mata para pengawal dan pelayan keluarga Zhao. Sepupu, segera. Seorang pemuda berusia dua puluhan berlari mendekat dengan beberapa pelayan mengikuti di belakangnya. Siapa namamu? Zhao Xiao Jin tercengang. Sepupu, kamu akhirnya kembali. Zhao Feng sangat gembira. Salam, nona muda. Kelompok pelayan juga sangat gembira. Dia adalah Qin Fei yang bingung. Dia salah satu putra pamanku. Namanya Zhao Feng. Zhao Xiao Jin mengirim pesan untuk menjelaskan, lalu dia menatap Zhao Feng dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya kembali untuk memberi penghormatan kepada orang tua dan adik laki-lakiku. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Sepupu. Ekspresi Zhao Feng membeku saat dia buru-buru berlutut di tanah dan berseru, Sepupu, tolong selamatkan keluarga Sao kami. Alis Zhao Xiao Jin berkerut. Ayah sudah meninggal, Paman kedua sudah meninggal, dan para pengawal dan pelayan sudah melarikan diri. Keluarga Zhao tinggal kurang dari 50 orang. Keluarga Zhao bahkan tidak memiliki satu orang pun yang dapat mengambil keputusan. Jika kamu tidak melakukan apapun, keluarga Zhao kita akan hancur cepat atau lambat. Zhao Feng memanggil. Itulah yang kamu minta. Zhao Xiao Jin berpikir sejenak sebelum berkata dengan acuh-ta'acuh. Ya, itu semua salah ayahku dan Paman kedua, tapi mereka harus membayar harganya. Mo Yuan Yuan ada di sana, dan seseorang bernama Xing San membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Dan urat jiwa dan kristal keluarga Zhao kita juga diambil oleh Qin Fei Yang dan Si Gilamo. Tapi sekarang, kami tidak membenci siapapun. Kami hanya berharap Anda dapat kembali dan menghidupkan kembali keluarga Zhao kami. Kata Zhao Feng. Sudah ku bilang aku tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga Zhao. Sebaiknya kau cari orang lain. Zhao Xiao Jin menggelengkan kepalanya. Hal-hal yang telah dilakukan Zhao Yunhai dan Zhao Yun Tian telah membuatnya benar-benar menyerah. Jadi, apapun yang terjadi pada keluarga Zhao, dia tidak akan membantu mereka. Zhao Feng tidak bisa menahan rasa putus asa. Pada saat ini, seorang penjaga bergegas masuk dan memanggil Zhao Feng, Tuan Muda, sesuatu yang besar telah terjadi. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, penjaga itu melihat Zhao Xiao Jin. Setelah beberapa saat terkejut, dia menjadi gembira dan membungkuh. Salam, Nona Muda. Apa masalahnya? Zhao Xiao Jin menatapnya dengan curiga. Seperti ini. Belum lama ini, para penegak Istana Iblis membawa seekor naga api ke Alun-Alun di pusat kota dan mengumumkan bahwa naga api ini berasal dari aliansi penggarap nakal. Ia masuk tanpa izin ke Istana Iblis dan ditangkap oleh Istana Iblis. Sekarang, ia akan dieksekusi di tempat. Kata penjaga itu buru-buru. Qin Fei Yang dan Zhao Xiao Jin saling berpandangan, cahaya tajam bersinar di mata mereka. 3210. Aku akan memilih naga hitam. Qin Fei Yang mengirim pesan. Kalau begitu, berhati-hatilah. Zhao Xiao Jin memperingatkan. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk, lalu menoleh ke arah naga hitam dan berkata, kakak naga hitam, ayo berangkat. Dengan lambayan cakarnya, naga hitam segera membawa Qin Fei Yang dan terbang keluar dari keluarga Zhao menuju Alun-Alun di pusat kota. Naga hitam. Itu adalah binatang ilahi. Baru sekarang anggota keluarga Zhao menyadari keberadaan naga hitam, dan keterkejutan muncul di wajah mereka. Sepupu, aku mohon padamu. Jika kamu tidak peduli dengan keluarga Zhao, keluarga Zhao akan benar-benar tamat. Zhao Feng mulai memohon. Benar sekali, nona muda. Ini adalah tanah milik keluarga Zhao kita. Jika keluarga Zhao pergi, tanah ini juga akan hilang. Maka orang tuamu, adik laki-lakimu, dan para leluhur yang disemayamkan di balai leluhur semuanya akan menjadi hantu pengembara. Apakah kamu sanggup melihat hal seperti itu terjadi? Para pengawal dan pengikutnya pun berlutut di tanah dan memohon. Pada saat yang sama. Di Alun-Alun di pusat kota. Pada saat ini, ada lautan manusia. Sepuluh pria berbaju besi hitam berdiri di Alun-Alun. Mereka tinggi dan tegap, dan mereka semua memiliki lambang tengkorak di tubuh mereka. Mereka adalah para penegak di Menhol. Dan budidaya mereka tidak lemah. Sembilan di antaranya merupakan dewa tahap akhir, dan pemimpinnya merupakan dewa yang telah disempurnakan. Di tengah Alun-Alun itu terdapat seekor naga api sepanjang 10 meter. Naga itu tidak terluka, tetapi ada lubang berdarah di lautan energinya. Jelas bahwa lautan energinya telah lumpuh. Naga api adalah binatang ilahi. Apakah balai iblis bersedia membunuhnya? Jadi kenapa kalau itu binatang suci? Siapakah yang menyuruhnya berasal dari aliansi penggarap pengembara? Jika aliansi penggarap pengembara berani menerobos masuk ke aolah iblis, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Semua orang sedang mengobrol. Pemimpin pasukan itu menatap ke langit, lalu ke pria berbaju besi hitam di sebelahnya dan berteriak, lakukan. Ya. Pria berbaju hitam itu menjawab dengan hormat dan mengeluarkan sanmadao. Panjangnya lebih dari 4 meter dan bersinar dengan cahaya dingin. Pedang itu sangat tajam. Ini juga merupakan artefak dewa yang menentang surga tingkat puncak. Memotong. Pemimpin para penegak itu meraung, dan lelaki berbaju besi hitam itu segera mengangkat sanmadaonya dan menebas ke arah kepala naga api. Ekspresi lemah naga api dipenuhi dengan keputus asaan. Tapi pada saat ini, ledakan. Aura dewa yang mengerikan melonjak dan pria berbaju hitam itu terlempar bersama sanmadaonya. Apa? Seseorang benar-benar berani menghalangi para penegak balai iblis. Semua orang terkejut. Naga api juga tertegun. Suara mendesing. Detik berikutnya, seorang pria dan seekor naga muncul di depan naga api. Itu kamu. Naga api menatap Kinfei yang dengan heran. Ada apa denganmu? Bagaimana bisa jatuh ke tangan istana iblis? Kinfei yang mengerutkan kening. Ceritanya panjang. Sang naga api mendesah dan berkata, Cepatlah dan bawa aku pergi. Kinfei yang menganggup dan melambaikan tangannya, membawa naga api itu. Mo Feng Yuan. Kau menantang Devil Hall secara terbuka. Kau tahu itu. Pemimpin para penegak hukum itu meraung. Memangnya kenapa kalau aku menantang balai iblis? Kinfei yang mengangkat alisnya. Bagus, bagus, bagus. Sudah lama ku dengar kau orang yang sombong. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, kau memang pantas dengan reputasimu. Pemimpin para penegak hukum itu tampak sangat muram. Aku sombong. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Saudara naga hitam, lumpuhkan mereka. Kinfei yang mencibir. Oke. Sang naga hitam terkekeh, dan aura keilahian seorang penguasa yang sempurna menyeruak keluar, memenjarakan sepuluh penegak hukum. Apa? Itu sebenarnya adalah binatang dewa berdaulat yang sudah disempurnakan. Kesepuluh penegak hukum itu merasa ngeri. Pada saat yang sama, sepuluh untai energi naga suci muncul dan melesat ke lautan energi mereka. Teriakan melengking bergemas saat lautan energi mereka lumpuh di tempat. Bagus sekali, bunuh mereka. Naga api meraung. Kita tidak bisa membunuh mereka. Kita tidak mampu menyinggung balai iblis. Cepat manfaatkan kesempatan ini sebelum para ahli mereka datang untuk pergi. Kinfei yang buru-buru menghentikan naga api, lalu dia menganggup ke arah naga hitam. Naga hitam pun mengerti, dan segera menyapu Kinfei yang dan naga api sebelum melesat ke luar kota dan lenyap di antara pegunungan di luar kota. Wuih! Pada saat yang sama ketika Kinfei yang dan dua binatang dewa menghilang, sebuah sosok turun dari langit di atas alun-alun, dan itu adalah Penatua Huo. Apa yang sedang terjadi? Penatua Huo mengerutkan kening. Tuanku, ini Mo Feng Yuan. Dia kebetulan berada di kota, dan dia memiliki naga hitam alam berdaulat yang sempurna di sisinya. Dia membuat naga hitam itu melukai kita dengan parah dan menyelamatkan naga api. Pemimpin para penegak hukum itu buru-buru meraung. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu dengan baik. Penatua Huo melotot ke arah para penegak hukum, lalu ia menatap keluar alun-alun sambil tersenyum tipis. Setelah itu, ia menatap ke arah sepuluh penegak hukum dan berteriak, Kembalilah. Aku akan secara pribadi mencari ketua aliansi dari aliansi penggarap independen dan memintanya untuk memberiku penjelasan. Ya. Para penegak hukum membalas dan pergi bersama Penatua Huo. Mo Feng Yuan benar-benar berani. Ya. Dia mungkin satu-satunya yang berani menangkap seseorang tepat di bawah hidung balai iblis. Mo Feng Yuan mengingatkanku pada Qin Fei Yang dan Mo Si Gila. Mereka berdua pemuda yang sombong. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi saat mereka bertemu. Apakah perlu untuk memikirkannya? Pasti akan menarik. Lagipula, Mo Feng Yuan juga bukan orang biasa. Tentu saja, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa ketika dia memiliki binatang suci alam berdaulat yang sempurna di sisinya. Menurut pengetahuanku, bahkan cucu tertua wakil ketua aliansi, Ye Tian, tidak memiliki perlindungan dari binatang suci. Meskipun seluruh prosesnya sangat singkat, kemunculan Qin Fei Yang langsung menggemparkan seluruh kota. Selain itu, berita itu dengan cepat menyebar ke kota-kota lain. Di luar kota, naga hitam itu berhenti di langit di atas sebuah lembah. Ada banyak binatang buas di pegunungan, tetapi mereka semua lari saat merasakan aura naga hitam. Qin Fei Yang mengeluarkan pil dewa laut asal dan melemparkannya ke naga api. Naga api membuka mulutnya dan menelannya, dan lautan kinya yang hancur segera mulai memperbaiki dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Bagaimana kau bisa jatuh ke tangan balai iblis tanpa alasan? Kalau tidak, aku akan menemani Zhao Xiao Jin kembali untuk memberi penghormatan kepada orang tua dan adik laki-lakinya. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Terima kasih. Naga api mengucapkan terima kasih dan terdiam. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Orang ini pasti menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Tentang. Batu transmisi suara ilahi berdering. Qin Fei Yang mengeluarkan batu transmisi suara dewa, dan si gila dan si luan api pun muncul. Di mana kamu sekarang? Si orang gila mengerutkan kening. Kita sudah di luar kota. Qin Fei Yang berkata dan mengirim koordinat ke orang gila. Kemudian, dia mengirim pesan ke Zhao Xiao Jin. Segera. Si gila dan si api luan bergegas mendekat. Si gila melirik naga api dan bertanya melalui transmisi suara, bagaimana? Kamu diam saja sejak awal. Qin Fei Yang mendesah tak berdaya. Si gila menatap naga api dan berkata, kembali di tempat persidangan, kami sudah memberitahu kalian identitas kami. Apakah kalian masih tidak percaya kepada kami? Jika anda benar-benar menghadapi masalah, anda dapat memberitahu kami dan kami akan membantu anda memikirkan solusinya. Naga api melirik ke arah si gila lalu ke arah Qin Fei Yang, namun dia tetap diam. Kau bertindak terlalu jauh. Kami menyelamatkanmu di tempat pengadilan, dan sekarang kami menyelamatkan hidupmu lagi. Apakah kau tidak percaya pada kami? Si gila mengangkat alisnya. Ketika naga api mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melawan. Desir. Pada saat ini, Zhao Xiaojin juga datang. Melihat naga api di depannya, Zhao Xiaojin berkata dengan heran, itu benar-benar kamu. Ketika aku mendengar bahwa balai iblis akan mengeksekusi naga api, kupikir itu hanya kebetulan. Naga api melirik Zhao Xiaojin dan masih tidak mengatakan sepatah katapun. Apakah selalu seperti ini? Zhao Xiaojin menatap Qin Feiyang dan si gila dan bertanya dalam hati. Dalam. Qin Feiyang menjawab dan menatap naga api. Berlari keolah iblis bukanlah hal yang mudah. Apakah kamu sedang menyelidiki sesuatu? Jangan khawatir, kami pasti tidak akan memberitahu siapapun, dan Anda dapat sepenuhnya mempercayai kami. Naga api itu berjuang sejenak sebelum menatap mereka bertiga. Bisakah aku benar-benar mempercayai kalian? Tentu saja. Qin Feiyang dan dua orang lainnya mengangguk. Sang naga api merenung sejenak, lalu menatap mereka bertiga dan berkata, Baiklah, aku akan menceritakannya kepadamu, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak menceritakannya kepada orang lain. Kami berjanji. Kata Qin Feiyang. Baiklah. Aku pergi ke balai iblis untuk menyelidiki keberadaan orang tuaku dan pemimpin aliansi. Naga api memasang penghalang kedap suara dan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Selidiki keberadaan orang tuamu dan pemimpin aliansi. Qin Feiyang dan dua orang lainnya saling berpandangan dengan cemas. Naga api sebenarnya tidak tahu keberadaan pemimpin aliansi dan yang lainnya. Ini terlalu tidak terduga. Benar sekali. Seperti yang kau katakan, orang tuaku dan pemimpin aliansi hilang. Sang naga api mendesah. Bagaimana mereka bisa hilang? Saya juga pernah mendengar hal ini dari guru. Qin Feiyang mengerutkan kening. Saya juga belum pernah mendengar guru menyebutkannya. Si gila menggelengkan kepalanya. Wakil pemimpin aliansi dan anggota Hall of Fame. Mereka pun tidak tahu. Mereka mengira pemimpin aliansi dan orang tuaku hanya pergi menyendiri atau pergi bersenang-senang. Kata naga api. Ketika dia menyebutkan wakil pemimpin aliansi dan anggota Hall of Fame, dia berhenti sejenak, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Lalu mengapa kamu tidak memberi tahu mereka? Zhao Xiaojin curiga. Saya. Naga api berhenti lagi. Kau tidak percaya pada wakil pemimpin aliansi dan para anggota Hall of Fame. Mata Qin Feiyang berkedip saat dia bertanya. Hem. Naga api mengangkat kepalanya dan menatap Qin Feiyang dengan heran, seolah bertanya, Bagaimana kamu tahu? Sesuai dengan yang diharapkan. Qin Feiyang bergumam. Ia menatap naga api dan berkata, Sebenarnya, tidak sulit untuk menebaknya. Jika kau menyembunyikan masalah sebesar itu dari mereka, itu menunjukkan bahwa kau tidak mempercayai mereka. Itu benar. Saya tidak bisa mempercayai mereka. Dan justru karena kalian berdua adalah murid wakil pemimpin aliansi dan anggota Hall of Fame, aku ragu untuk memberitahumu. Naga api menatap Qin Feiyang dan si gila lalu mendesah. Apa situasi spesifiknya? Qin Feiyang mengerutkan kening. Beberapa ribu tahun yang lalu, pemimpin aliansi dan orangtuaku menghilang, tetapi aku tidak peduli saat itu. Seperti wakil pemimpin aliansi dan anggota Hall of Fame, kupikir mereka hanya mengasingkan diri. Tetapi beberapa ratus tahun yang lalu, di sebuah ruang kultivasi di ibu kota aliansi, saya secara tidak sengaja menemukan sedikit darah kering di sebuah sudut. Ini sangat tidak normal. Mengapa ada darah di ruang kultivasi? Jadi saya memikirkan kemungkinan terburuk. Mungkinkah mereka mengalami kecelakaan? Tatapan naga api sangat suram. Mengalami kecelakaan. Qin Feiyang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Naga hitam dan luan api juga terkejut. Kita harus tahu bahwa entah itu pemimpin aliansi atau orangtua naga api, mereka adalah eksistensi puncak di benua timur. Bagaimana mungkin mereka mengalami kecelakaan? Dan itu ada di ruang kultivasi mereka sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!